Terima kasih. Kalimat ini tulus, sulit untuk memajukan transformasi jiwa, terutama pada dua jalur budidaya suanki dan budidaya fisik. Dengan adanya master asli pedang surgawi, mustahil untuk mengembangkan transformasi jiwa ke puncak. Bisa dibayangkan, Anda tahu betapa sulitnya. Chen Ye tidak pernah berpikir untuk mengembangkan transformasi jiwa ke tingkat itu, hanya karena jiwa setelah transformasi jiwa dapat berkultivasi sendiri, dan sebagian besar kultivasi akan diumpankan kembali kepadanya. Berkah yang diberikan oleh Master Ghost hari ini benar-benar mengejutkannya, dan dia juga memiliki ekspektasi khusus untuk transformasi jiwa. Cara kultivasi yang ketiga di dunia Jika Anda dapat mencapai puncak dari ketiga jenis kultivasi dalam kehidupan ini, akan seperti apa keadaannya. Meski ini hanya mimpi atau angan-angan, siapa di dunia ini yang bisa memadukan ketiga metode kultivasi menjadi satu. Kecuali Chen Ye, mungkin sulit untuk mengumpulkan semuanya sekaligus. Dalam hal ini, pikirkanlah. Guru hantu itu melambaikan tangannya dan berkata sebenarnya tidak perlu berterima kasih. Sejauh yang saya tahu, di antara banyak guru sebelum saya, tidak pernah ada orang yang memiliki transformasi jiwa. Dia dapat mencapai puncak dari ini metode budidaya. Sekarang saya mengirimkan Anda bersama Anda, jika Anda dapat mencapai titik itu, Anda juga akan memberikan harapan kepada mereka yang datang setelah Anda. Oke, sudah waktunya aku pergi. Sudah waktunya menutup tempat ini. Kamu boleh pergi. Tertutup, bagaimana dengan Nona Feng? Guizhen berkata kapanpun dia bisa mengandalkan kultivasinya sendiri untuk menerobos tempat ini dan pergi. Dia bisa pergi. Kalau tidak, saya benar-benar tidak percaya dia untuk berkarir di dunia. Warisan saya terlalu cemburu. Dia tidak hanya iri pada orang lain, tetapi dia juga tidak ditoleransi oleh langit dan bumi. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang dalam, akan lebih baik berada di sini. Kalau begitu, Junior, pergilah. Jika Senior, jika kamu bisa berbicara dengan Nona Feng, tolong beritahu dia. Chen Ye mengepalkan tinjunya dan hendak menunggu guru hantu mengirimnya pergi ketika dia tiba-tiba memikirkan tujuan utama datang ke sini dan buru-buru bertanya Senior, saya mendapatkan mayat hantu yang Anda tinggalkan. Nona Feng berkata, dekekuatan mayat hantu bisa ditingkatkan. Saya ingin tahu bagaimana cara melakukannya, dan bagaimana cara membuat mayat hantu tidak takut dengan sinar matahari. Kupikir kamu benar-benar mampu menanggungnya. Guru hantu itu tertawa, dan dengan sedikit gerakan tangannya, mayat hantu yang telah dimurnikan oleh Chen Ye keluar dari tubuhnya dengan sendirinya. Pada mayat hantu tersebut, cahaya ungu dan perak masih bersinar. Mayat hantu ini dibuat olehku dengan santai saat aku senggang dan bosan, dan kamu benar-benar menganggapnya sebagai harta karun. Chen Ye sangat terdiam, menyempurnakan sesuka hati. Pria yang dimurnikan dengan santai memiliki kekuatan serangan yang sebanding dengan alam sangsuan. Jika Anda menggunakan hati Anda, apa yang akan terjadi? Walaupun mereka biasa-biasa saja, karena saya mereka tidak disambut oleh dewa, tetapi sejak mereka muncul, mereka pasti memiliki ruang untuk eksis, sehingga mereka takut pada matahari. Cahaya ungu dan perak ini adalah kesengsaraan guntur dewa, ia telah menahannya dua kali, dan jika ia dapat bertahan sekali, ia tidak akan takut pada matahari. Hal yang sama berlaku untuk kekuatannya, jika ia menyerap kekuatan guntur, ia akan berevolusi. Begitukah? Chen Ye tidak bisa menahan senyum pahit. Selama ada cuaca badai, akan ada guntur. Sebaiknya biarkan mayat hantu menyerapnya. Guru hantu itu tersenyum, lalu dia perlahan mengulurkan jarinya dan dengan lembut menekannya ke mayat hantu itu. Energi yang kuat melonjak dan mengalir ke tubuh mayat hantu itu. Chen Ye tiba-tiba melihat cahaya ungu dan perak menempel di mayat hantu itu. Pada saat ini, cahaya itu dengan cepat menghilang dari tubuh hantu itu. Meskipun dia terbiasa melihat segala macam kekuatan magis dari guru hantu, Chen Ye sangat terkesan saat ini. Bencana guntur yang dialami oleh mayat hantu ini tidak ditujukan padanya, jadi ia sangat kuat. Setelah pemurnian kali ini, kekuatannya tidak hanya meningkat, tetapi ia mungkin tidak lagi takut pada matahari. Selama Anda punya pemahaman yang baik tentang bagian tengahnya dan Anda dapat menggunakannya kapan saja. Chen Ye sangat gembira. Inilah yang dia inginkan, mayat hantu yang sehat di tangannya. Sekarang, bisakah kamu pergi dengan pikiran tenang? Setelah mengambil kembali energinya, guru hantu berkata sambil tersenyum. Terima kasih, senior. Gui Zen Ren mengangguk. Apa yang dia lakukan pada Chen Ye pantas mendapat ucapan terima kasih dari Chen Ye. Dia tidak bisa berkata-kata saat ini dan melambaikan tangannya. Teman kecilku, ingatlah apa yang kamu katakan kepadaku, pewarisku. Jangan bersikap kasar padanya di masa depan. Senior, jangan khawatir, junior tidak akan mengingkari janjimu. Chen Ye berteriak, tetapi suaranya tidak dapat dikirim, tetapi saya yakin guru hantu pasti akan mendengar ini. Di suatu tempat di luar makam hantu, ruangnya sedikit berfluktuasi, dan sesosok tubuh jatuh dengan cepat dari kehampaan. Berjalan keluar dari makam hantu, mata Chen Ye tiba-tiba memadat. Makam hantu itu benar-benar tertutup. Semua makam di masa lalu telah hilang, dan bahkan tidak ada bayangan yang terlihat jika seseorang tiba di sini di sebidang tanah datar ini. Mereka tidak akan pernah menemukan bahwa dulunya ada kuburan di sini. Tidak perlu menyesali metode Ghost Master. Melihat tempat makam hantu itu pernah berdiri, Chen Ye berbisik nona Feng, hati-hati. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Chen Ye melihat ke arah lokasi kota Kingyang. Haha, Tuan Chen Ye, kami sudah lama tidak bertemu Anda. Sepertinya Anda benar-benar belum meninggalkan kota Kingyang terlalu jauh. Beberapa sosok tiba-tiba datang dari tempat persembunyian, dan pemimpinnya berkata dengan senyum acuh tak acuh. Chen Ye tidak mengenal orang-orang ini, tetapi dapat dikatakan bahwa mereka berasal dari keluarga Kiyu atau dari Crazy Swathall. Orang-orang di depan saya ini sepertinya tidak mampu menahan apa yang harus saya lakukan. Mereka semua seperti ini. Mereka masih berani tampil di depan saya. Apakah mereka berani, atau otak mereka ditangkap oleh keledai? Tuan Chen Ye, tolong. Pemimpin itu sepertinya sangat akrab dengan Chen Ye dan berkata sambil tersenyum. Pada saat yang sama, orang-orang di belakangnya dengan cepat berpencar, hanya mengelilingi Chen Ye di tengah. Melihat ke kiri dan ke kanan, Chen Ye tersenyum ringan dan berkata, King Ching, apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Tentu saja kami takut mati. Pemimpinnya tidak peduli dengan ancaman Chen Ye dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Namun, jika kami mati, akan ada satu atau beberapa orang di kota King Yang yang akan dikuburkan bersama kami. Saya-saya yakin Anda tidak akan mengabaikan orang itu, Tuan Chen Ye. Chen Ye mengangkat alis pedangnya, merasa tidak nyaman di dalam hatinya. Dia mengenal beberapa orang di kota King Yang, tetapi hampir tidak ada orang yang dia sayangi. Namun hampir tidak berarti mutlak. Feng San Yang adalah salah satunya. Keduanya pernah hidup bersama dan mati bersama. Luo Ling adalah salah satunya. Sekarang Feng San Yang berada di makam hantu, hanya Luo Ling yang tersisa. Tuan Chen Ye, Anda pasti sudah memikirkannya, haha, kalau begitu, tolong. Setelah mencibir, pemimpin itu berkata dengan acuh-ta'acuh Tuan Chen Ye, jangan pernah berpikir untuk menyandera kami. Karena kami orang-orang akan menunggu Anda di sini, kami sudah siap untuk mati, jadi ikut saja dan lakukan. Ayo jalan-jalan. Benar saja, Luo Ling ditangkap. Chen Ye menghela nafas panjang, namun nafas ini tidak bisa melampiaskan amarah di hatinya. Dipaksa oleh situasi tersebut, Luo Ling tidak punya pilihan selain memasuki aula pedang gila dan ingin menikahi Wu Tianqi. Chen Ye dapat membayangkan bahwa Luo Ling, yang ditangkap pada saat dia tidak muncul, pasti akan merasa sangat tidak nyaman, dan mungkin dia telah dibasmi oleh Wu Tianqi. Kemarahan yang luar biasa melonjak seperti air pasang, tetapi wajah Chen Ye tetap tenang seperti sebelumnya, tanpa perubahan apapun. Karena kamu siap mati, matilah. Chen Ye, jika kamu membasmi kami, Luo Ling dan keluarga Luo akan dikuburkan bersama kami. Haha, di tengah tawa, cahaya pedang yang terang menembus langit dan menyelimuti kepala semua orang. Karena olah pedang gila dan keluarga Kiyu telah menangkap Luo Ling untuk mengancam diri mereka sendiri, selama mereka tidak jatuh ke tangan mereka, bagaimana Wu Kuang dan Kiyu Zhen rela meninggalkan Luo Ling sebagai bidak catur. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah membasmi, membasmi sebanyak yang dia mau, dan setelah membasmi semua orang di sini, pergi ke kota Kingyang dan terus membasmi, membasmi. Kota Kingyang saat ini telah lama kembali ke kejayaannya. Di pintu masuk, orang-orang datang dan pergi, dan kebisingannya tidak ada habisnya. Tetapi ketika seorang pemuda datang, semua suara itu tersangkut di tenggorokannya, dan tidak ada suara yang keluar. Karena pemuda inilah yang membuat keluarga Kiyu dan olah pedang gila menjadi dua kekuatan besar ketakutan belum lama ini. Karena pemuda ini datang sekarang, dia tidak hanya dipenuhi dengan niat membasmi, tetapi dia juga membawa perasaan yang kuat niat membasmi. Bau darah. Langkah pemuda itu belum tentu terlalu cepat, tetapi semua orang merasa bahwa dia menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap. Dia menuju ke Crazy Knife Hall. Saya mendengar bahwa Crazy Blight Hall menangkap seseorang, Luo Ling dari keluarga Luo, yang datang untuk mengancam Chen Ye dan Feng Sanyang. Tanpa diduga, Chen Ye benar-benar berhubungan dengan Luo Ling. Chen Ye terlalu bodoh. Bagaimana dia bisa menjadi lawan dari Crazy Swat Hall? Selain itu, semua master dari keluarga Kiyu ada di Crazy Swat Hall. Hei, bagi seorang wanita, itu sangat bodoh. Apa yang kamu tahu? Orang-orang itu baik dan benar. Bagaimana kamu bisa menjadi penuh kasih sayang dan benar bahkan jika kamu akan kehilangan nyawamu? Berdasarkan pernyataanmu, sepertinya kamu tidak akan pernah mendapatkan teman baik seumur hidupmu. Semua kebisingan ada di belakangnya, dan pemuda itu tidak mendengar sepatah kata pun, dia hanya berjalan selangkah demi selangkah. Perlahan-lahan, sebuah rumah yang agak megah akhirnya muncul di depan pandangannya, dengan tiga kata besar di atasnya, Crazy Knife Hall. Akhirnya sampai di sini, Chen Ye menghela nafas lega, tersenyum dengan gigi retak, lalu mengulurkan jari-jarinya, dan hembusan angin kencang keluar. Targetnya adalah tiga karakter dari Crazy Swat Pavilion. Bang, pelakat pintu yang melambangkan salah satu kekuatan terkuat di kota King yang pecah seketika, dan akhirnya hancur berkeping-keping dari udara, dan suara keras terdengar. Siapa? Beberapa sosok dengan cepat keluar dari Manor, tetapi sebelum mereka dapat berdiri teguh dan bahkan tidak melihat dengan jelas siapa yang ada di luar, sosok mereka bergegas ke dalam Manor dengan kecepatan yang lebih cepat. Bau darah perlahan menyebar ke seluruh ruangan. Chen Ye, karena kamu di sini, silakan masuk dan bicara. Senang sekali kamu menyambutku. Chen Ye tersenyum, dan begitu telapak kakinya menyentuh tanah, dia melesat seperti bintang jatuh ke dalam istana. Peng, saat pria itu masih di udara, cahaya pedang terang berukuran beberapa kaki, seperti guntur yang menggelinding, melewati langit dan menghantam langsung ke halaman. Kamu adalah tamu ketika kamu datang ke pintu. Chen Ye, kamu terlalu tidak berpendidikan, bukan? Di dalam, sesosok tubuh terbang melewatinya dan muncul, menghancurkan cahaya pedang hanya dengan satu pukulan. Haruskah aku mendidikmu? Chen Ye yakin bahwa dia tidak pernah memarahi orang seperti ini sejak dia masih kecil. Tindakan kedua keluarga, terutama tindakan crazy swathol, telah membangkitkan niat membasmi yang paling kuat di dalam hatinya. Terbungkus dalam energi misterius, kutukan itu bergema di langit dan tidak pernah hilang untuk waktu yang lama. Namun, dia tidak berhenti sama sekali karena orang yang muncul di depannya. Gulungan, saat dia mendekat, Chen Ye berteriak keras, dan pedang surgawi itu menebas dengan marah. Chen Ye, ini crazy knife holku, kamu terlalu lancang. Mata Wu Kuang tiba-tiba menjadi dingin, dia telah bersiap begitu lama, dan dia tidak ragu-ragu menanggung keburukan dan mengambil posisi hanya untuk menangkap Chen Ye dan Feng Shaniang. Meskipun Feng Shaniang belum muncul, itu akan bagus untuk memiliki Chen Ye. Dia sudah ada di sini, jadi biarkan dia tinggal selamanya. Melihat tembakan Chen Ye datang, tangan Wu Kuang dipenuhi dengan energi yang sangat dalam, yang dengan cepat mengembun. Setelah beberapa saat, dia sepertinya merasa bahwa ini tidak aman. Benda lain terbang keluar dari tubuhnya seperti kilat dan langsung berputar energi, yang mengejutkan, semua energi yang sangat besar diserap oleh benda itu. Berdengung, setelah menyerap semua energi yang dalam-dalam sekejap, benda itu tumbuh dengan pesat dan berubah menjadi tombak yang mendominasi. Jelas sekali, ini adalah harta spiritual dengan kualitas yang baik. Wu Kuang memegang tombak di tangannya, tersenyum tegas, dan menikam pedang langit yang datang. Tetapi pada saat ini, lengkungan aneh muncul di sudut mulut Chen Ye, langkah kakinya tiba-tiba berhenti, dan di depannya, ada bayangan gelap lain yang melesat ke arah Wu Kuang. Bayangan gelap muncul, dan asap putih samar dengan cepat muncul dari tubuhnya. Alis Chen Ye sedikit menegang dan kemudian mengendur. Meskipun dia masih tidak bisa sepenuhnya mengabaikan sinar matahari, tidak diragukan lagi itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Jika dia memahami gelar ini dengan baik, maka Anda dapat menggunakannya sesuka Anda. Tentunya kita harus mencari waktu dan kesempatan untuk membiarkan jenazah hantu tersebut bertahan di tengah badai petir, agar tidak takut sama sekali terhadap sinar matahari. Bayangan yang tiba-tiba itu tidak membuat Wu Kuang panik sama sekali. Dengan kultivasi dan metodenya, dia sebenarnya tidak perlu terlalu mengkhawatirkan Chen Ye, namun jika dia tahu apa arti bayangan yang muncul di hadapannya, jika demikian, Wu Kuang hampir menangis saat ini. Tombak itu, membawa kekuatan yang tidak bisa dihancurkan, menusuk dengan kejam. Bayangan itu tidak mengelak, itu karena Wu Kuang merasa kecepatannya terlalu cepat, bukan karena faktor lain. Dentang, suara benturan keras terdengar, dan pada saat ini, tidak hanya Wu Kuang, tetapi juga Chen Ye sendiri terkejut. Bahkan kesengsaraan Guntur Surgawi tidak dapat membubarkan mayat hantu, apalagi pukulan Wu Kuang. Meskipun kesengsaraan Guntur Surgawi muncul dua kali, itu tidak secara langsung ditujukan ke mayat hantu, jadi tentu saja kekuatannya tidak kuat itu juga membuat Chen Ye merasa yakin dengan kemampuannya melawan mayat hantu. Inilah sebabnya Chen Ye langsung mengirim mayat hantu itu untuk menghadapi serangan penuh Wu Kuang Lingbao. Dia tahu bahwa Wu Kuang tidak dapat mematahkan pertahanan mayat hantu itu. Tapi saya tidak menyangka bahwa kekuatan pertahanan mayat hantu saat ini terlalu abnormal. Pukulan Wu Kuang tidak hanya tidak menimbulkan bahaya apapun pada mayat hantu tersebut, namun tembakannya juga seolah-olah menusuk besi halus. Setelah kekuatan dua kesengsaraan Guntur dimurnikan, mayat hantu menjadi begitu kuat. Kejutan adalah kejutan, Chen Ye tidak lupa apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Melihat kengerian ekstrim Wu Kuang dari jauh, dia tersenyum dingin, dan mayat hantu itu meninju dada Wu Kuang tanpa ampun. Peng, kekuatan mayat hantu begitu kuat hingga hampir bisa menyaingi penguasa Sang Suan. Bagaimana Wu Kuang di tingkat ketiga Zong Suan bisa menahan pukulan dari mayat hantu? Seluruh tubuhnya seperti burung dengan sayap patah, terbang ke arah belakang dengan cara yang sangat menyedihkan. Tepat ketika Wu Kuang mundur, Chen Ye sudah menembak dengan keras, dan sebelum Wu Kuang sempat menyentuh tanah, dia meraih punggungnya. Wu Kuang tua, apa kabar? Bagaimana rasanya? Tanpa menunggu jawaban Wu Kuang, nyatanya serangan dari mayat hantu tersebut tidak membasmi Wu Kuang, itu karena Chen Ye sangat berguna untuk membuatnya tetap hidup, sehingga dia tidak bisa membiarkannya mati Kuang masih hidup. Dalam keadaan yang lebih buruk dari mati, mayat hantu itu meninju dadanya dan membuat lubang berdaging, yang sangat mengejutkan. Membawa Wu Kuang, Chen Ye melangkah ke halaman. Di dalam, ada banyak orang selain Qiyuzhen, sebagian besar tuan dari dua keluarga berkumpul di sini. Chen Ye, pada saat ini, semua orang seolah-olah waktu telah berhenti. Wajah mereka sama terkejutnya seperti melihat hantu, terutama Qiyuzhen. Qiyuzhen tahu betul betapa kuatnya Wu Kuang dalam berkultivasi. Bahkan dia tidak yakin akan kemenangan. Sekarang, saingan lama yang setara dengannya ini telah menjadi tawanannya hanya dalam beberapa tarikan nafas. Terlebih lagi, Wu Kuang tampak jelas tidak jauh dari kematian. Apa yang terjadi? Dalam kurun waktu tertentu, kultivasi Chen Ye telah mampu meningkat sedemikian rupa. Sekarang, bisakah kamu melepaskan Nona Luoling? Saudaraku, kumpulkan, kumpulkan. Semuanya, bisakah kalian melepaskan Nona Luoling? Melihat sekelompok orang itu, Chen Ye tersenyum tipis, tetapi senyum ramah ini terlihat di mata mereka, sama menakutkannya dengan Ibel. Biarkan saja, lepaskan, jangan terus menyakiti tuan kita. Di Crazy Blood Hall, seseorang segera berlari menuju halaman belakang. Tidak bisa melepaskannya. Kiyu Zen kembali sadar, mengulurkan tangannya untuk mencegat pria itu, dan berteriak Luoling tidak bisa dilepaskan. Kakekku ada di tangannya. Jika Luoling tidak dilepaskan, kakekku akan mati. Wu Tianqi muncul, ini masalah hidup dan mati kakeknya. Pada saat ini, dia juga berteriak dengan marah pada Kiyu Zen. Kiyu Zen berkata dengan cemas dengarkan aku, bahkan dengan kekuatan kakekmu, Chen Ye menangkapnya. Pikirkanlah, jika Luoling diserahkan, kita semua akan mati. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa begitu saja melihat kakekku meninggal, kan? Kiyu Zen berkata dengan getir, selama Luoling masih di tangan kita, Chen Ye tidak bisa melakukan pembasmian besar-besaran. Setidaknya, hidup kita terselamatkan. Adapun kakekmu, perlakukan saja seperti orang tua dan tanyakan pada Wu Tianqi sesuatu yang tidak menyenangkan. Apakah kamu lebih suka kakekmu mati? Atau kamu lebih suka kita semua mati bersama? Atau kamu lebih suka mati bersama kakekmu? Ini, Wu Tianqi ragu-ragu. Kiyu Zen melanjutkan, selama kita semua masih hidup dan Luoling masih di tangan kita, mungkin tidak ada kesempatan untuk membalaskan dendam kakekmu. Terlebih lagi, fakta bahwa dia hanya menangkap kakekmu tanpa membasminya menunjukkan bahwa dia juga hanya ingin menggunakan kakekmu di sini sebagai sandera, jadi kakekmu tidak akan mati. Wu Tianqi bukanlah orang yang bodoh. Dia masih bisa memahami kebenaran ini. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengatupkan giginya dan berteriak dengan marah pada Chen Yee. Chen Yee, biarkan kakekku pergi, jika tidak, wanita jalang itu Luoling pasti akan melakukannya. Ini tidak akan berakhir dengan baik. Chen Yee tersenyum lembut dan mengabaikan kerumunan. Sebaliknya, dia mendekati Wu Kuang dan berkata, Guru seni bela diri, apakah Anda mendengar apa yang baru saja saya katakan? Bukannya saya harus membasmi Anda, tetapi mereka saya tidak bersedia menyelamatkan Anda di semuanya. Lihat? Ini adalah mitra yang telah Anda temukan. Mereka adalah cucu Anda sendiri. Mereka adalah bawahan Anda yang menghormati Anda dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang Anda tunjukkan sekarang? Wu Kuang tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Dia tidak tahu apakah itu karena lukanya, karena dia marah pada orang banyak, atau karena dia terstimulasi oleh kata-kata Chen Yee, singkatnya. Oke, karena kalian semua sudah menyerah pada Wu Kuang, tidak ada gunanya aku tinggal. Chen Yee tersenyum acuh tak acuh, menggerakkan telapak tangannya, dan meledak dengan energi. Wu Kuang, pemimpin olah pedang gila yang telah mendominasi kota Qingyang selama bertahun-tahun, terkejut sampai mati di depan banyak orang. Tuan-tuan, kakek, Melihat Chen Yee, Wu Tianqi sangat marah jika kamu membasmi kakekku. Aku pasti akan membuat hidup Luo Ling lebih buruk daripada kematian. Kamu tidak berani, dan ada orang yang tidak membiarkanmu melakukan ini karena aku masih hidup. Mengenai Wu Tianqi, niat membasmi Chen Yee menjadi lebih serius. Ada pun ancaman yang pertama, Chen Yee tidak mengambil hati sama sekali. Orang-orang ini bersatu untuk menangkapnya. Jika dia masih baik-baik saja, tidak ada yang berani melakukan apapun pada Luo Ling, karena mereka semua tahu bahwa jika sesuatu terjadi pada Luo Ling, mereka hanya akan mati dengan lebih menyedihkan. Tapi sekarang, mereka masih sengsara. Wu Kuang sudah mati, sekarang giliranmu. Begitu dia selesai berbicara, Chen Yee menjentikan jarinya, dan mayat hantu itu bergegas keluar, menuju ke arah Kiyuzhen. Di antara banyak orang yang hadir, tanpa Kiyuzhen, yang lain tidak memenuhi syarat untuk melakukan apapun terhadap mereka. Dengan jumlah orang yang banyak, itu juga tergantung pada apakah orang-orang ini memiliki kesatuan dan pemahaman yang diam-diam. Sayangnya, Wu Kuang meninggal di hadapannya. Kejutan dan kengerian telah membuat semua orang di sini, termasuk Kiyuzhen, semua kehilangan mantan mereka kesatuan dan pemahaman diam-diam. Orang mati. Melihat mayat hantu itu, Kiyuzhen tiba-tiba terbangun. Sambil menghindari serangan mayat hantu itu, dia berteriak anak itu tidak seseram yang kita bayangkan. Semua orang berkumpul dan menangkapnya. Tidak ada yang terjadi. Tidak peduli seberapa cepat Kiyuzhen, dia tidak bisa bergerak lebih cepat dari mayat hantu itu. Meskipun yang lain mendengar teriakan Kiyuzhen, mereka masih dapat mengatur diri mereka di sana, sementara Chen Ye memanfaatkan kekacauan dan berubah menjadi bayangan, memegang pedang surgawi di tangannya seperti serigala lapar, bergegas menuju domba yang menunggu untuk disembeli. Dalam sekejap, terdengar jeritan melengking, yang sangat menggetarkan hati, dan bersamaan dengan bau darah, kepanikan di seluruh halaman bergema tak terkira. Ayo kita basmi dia bersama-sama. Kiyuzhen akhirnya menghela nafas lega, tapi nafas ini tidak bertahan lama. Mayat hantu, yang sebanding dengan Tuan Sangsuan, ingin membasmi Kiyuzhen semudah yang dilakukan Kiyuzhen dengan Chen Ye di pegunungan yang dalam, belum lagi mayat hantu ini tidak takut sakit atau mati. Mereka hanya tahu cara menyerang dan tidak bertahan. Meskipun dia memiliki pemahaman tertentu tentang mayat hantu dan tidak seberani wukuang, dia masih tidak bisa bertahan lebih dari 10 detik sebelum dadanya dipukul dengan keras oleh mayat hantu tersebut. Kiyuzhen tidak memiliki nilai guna sebagai seorang seniman bela diri, jadi pukulan ini tidak meninggalkan kekuatan apapun sama sekali. Lengan gelap dari mayat hantu itu langsung menembus dadanya, membasminya sampai mati. Setelah membasmi Kiyuzhen, mayat hantu itu semudah menghancurkan semangka saat menghadapi orang lain. Peristiwa besar untuk memikat Chen Ye kini telah berubah menjadi permainan di mana Chen Ye dan mayat hantu membasmi semua orang. Tidak ada yang tahu bagaimana keajaiban di tengahnya. Bau darah yang kuat kembali ke langit dalam beberapa menit, dan kemudian melayang perlahan. Setelah beberapa saat, sepertinya menyelimuti seluruh kota Qingyang. Semua orang di kota terlihat sedikit bodoh saat ini. Meskipun mereka masih belum mengetahui apa yang terjadi di Crazy Knife Hall, mereka tidak menyangka bahwa bau darah yang begitu kuat dapat ditimbulkan oleh darah di tubuh pemuda tersebut. Langit telah berubah. Untuk sesaat, ide seperti itu muncul di benak setiap orang, sehingga orang-orang ambisius itu segera mengumpulkan orang-orangnya dan berlari menuju lokasi Crazy Knife Hall. Tak seorang pun di Crazy Blood Hall memiliki niat untuk bertarung lagi. Menghadapi pembantaian sepihak, orang-orang di sini bergegas keluar dan berlari keluar. Saat ini, mereka hanya membenci orang tua mereka karena memberi mereka kehidupan yang lebih pendek dan membuat mereka berjalan terlalu lambat. Kamu ingin lari? Tapi bisakah? Kata-kata ini tidak dianggap serius oleh orang-orang itu. Tidak peduli seberapa kuat Anda, Chen Ye, dan mereka yang masih hidup, apakah Anda masih memiliki keterampilan untuk memisahkan diri? Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa ketika mereka hendak memanjat tembok atau mendobrak pintu, mereka tiba-tiba menemukan bahwa seluruh aula pisau gila sepertinya tertutup rapat, dan apapun yang mereka lakukan, mereka tidak dapat meninggalkan aula pisau gila. Mereka melihat ke langit, dan kemudian mereka menemukan ada sesuatu yang mengambang di langit, dan cahaya ungu yang dipancarkan baru saja menyelimuti paviliun pedang gila. Istana Kaisar Kuno bahkan bisa memenjarakan mayat hantu, apalagi udang kecil ini. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Secara alami, setiap orang menjadi ikan untuk disembelih. Mereka yang datang ke paviliun pisau gila juga tidak bisa masuk. Mereka hanya bisa mendengar suara melengking sebelum kematian, yang mengejutkan hati mereka dan tidak ada kata untuk menggambarkannya. Pada saat ini, mereka akhirnya percaya bahwa pembasmian di Crazy Blood Hall adalah ulah pemuda itu. Bagaimana dia bisa mencapai hal ini sendirian? Chen Ye adalah mesin pembasmian. Dia tidak melihat sekeliling sampai tidak ada lagi yang bisa dibasmi. Setelah beberapa saat, dia berteriak dengan keras Wu Tianqi, kenapa kamu tidak keluar? Di pintu masuk halaman belakang, Wu Tianqi terhuyung dan memegangi Luo Ling, terhuyung keluar dengan ekspresi panik di wajahnya. Hanya satu orang yang membasmi semua master dari dua keluarga di sini. Hal yang tidak diketahui adalah hal yang paling menakutkan. Tidak mengetahui tingkat kultifasi Chen Ye yang sebenarnya, ketakutan di hati Wu Tianqi menjadi lebih kuat. Dia menatap pemuda itu dengan suara gemetar kamu, lepaskan aku, dan aku akan melepaskan Luo Ling. Nona Luo, apa kabar? Suara Chen Ye menjadi lebih cerah, dan Luo Ling tampak bersemangat. Tidak ada tanda-tanda penyiksaan dimanapun di tubuhnya, hanya saja kultifasinya telah disegel. Tuan, saya baik-baik saja. Saat dia berbicara, air mata mengalir dari mata Luo Ling. Ini bukanlah air mata kesedihan, tapi air mata kegembiraan. Diakuinya, dia tidak memiliki persahabatan yang mendalam dengan Chen Ye. Percakapan di bawah sinar bulan malam hanya membuat mereka berdua berkenalan. Tentu saja, ada beberapa petunjuk dalam perkataan Chen Ye hari itu, tapi ada syaratnya, keluarga Kiyu pasti akan bertarung hidup atau mati dengan Crazy Knife Hall. Tidak ada yang menyangka bahwa seluruh kejadian itu sebenarnya adalah tipu muslihat Kiyu, Zen, dan Wu Kuang. Ketika dia ditangkap dan digunakan sebagai umpan, Luo Ling menertawakan dirinya sendiri. Menghadapi dua kekuatan besar yang bergabung untuk menyerang dan membasminya, bagaimana Chen Ye bisa datang menyelamatkannya. Luo Ling sendiri siap mati, tapi kenyataan memberinya kejutan besar. Chen Ye benar-benar masuk ke Long Tan sendirian karena dia. Sendewa ini membuat Luo Ling tidak bisa menahan diri. Saat tumbuh dewasa, ada terlalu banyak orang yang baik padanya, tapi kecuali orang tuanya dan orang-orang setianya, yang lain mendambakan penampilannya atau kekuatan keluarga Luo. Kemarilah, berapa banyak orang yang memperlakukannya dengan tulus. Kedatangan Chen Ye sendirian lebih berharga dan menyentuh daripada mengirim seseorang ke salju, karena dia membuat jantungnya mulai berdetak lagi, dan jantungnya akan berdetak lebih sering dari sebelumnya. Berhentilah menangis, haha, semuanya sudah berakhir. Chen Ye tersenyum lembut Wu Tianqi, lepaskan Luo Ling. Berjanjilah untuk melepaskanku dulu, jika tidak, aku akan membawa Luo Ling dan mati bersama. Wu Tianqi meminumnya dengan keras, tapi penampilan ini terlihat lebih menyedihkan daripada memohon belas kasihan. Oke, aku berjanji, aku tidak akan membasmi mu jika kamu melepaskan Luo Ling. Chen Ye menganggup dengan serius. Itu terkait dengan keselamatan Luo Ling, jadi dia tidak bisa lebih berhati-hati. Nyata, tentu saja. Untuk meyakinkan Wu Tianqi, dia mundur jauh, lalu tersenyum lembut Wu Tianqi, bisakah kamu yakin sekarang? Berada dalam jarak puluhan meter sepertinya membawa rasa aman. Karena nyawanya, Wu Tianqi cukup berhati-hati. Setelah menahan Luo Ling dalam jarak tertentu, dia sedikit rileks lalu mendorong Luo Ling menjauh. Chen Ye, aku pasti akan. Wu Tianqi sepertinya meninggalkan pesan yang kejam, namun sayangnya, sebelum dia selesai berbicara, ada angin kencang datang dari belakangnya. Kecepatannya sangat cepat dan kekuatannya begitu kuat sehingga Wu Tianqi hanya punya waktu untuk menoleh dan melirik, dan rasa sakit yang menyayat hati menyebar ke seluruh tubuhnya. Chen Ye, kamu bilang kamu tidak akan membasmi ku. Aku tidak membasmi mu, jadi apa hubungannya denganku? Chen Ye memandang Wu Tianqi yang akan mati dengan kesedihan, dan kemudian perlahan-lahan mengambil kembali mayat hantu itu. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dingin semuanya berjalan lancar hari ini, jadi aku membuat kematianmu lebih nyaman. Jika tidak, kamu pikirkan kamu bisakah pergi ke sana dengan mudah? Chen Ye, Wu Tianqi berjuang untuk menggerakkan tangannya di angkasa, seolah ingin menangkap keajaiban yang bisa membuatnya abadi, namun pada akhirnya, dia tidak menangkap apapun. Dia memandang Chen Ye yang telah menghancurkan keluarganya, dan melihat keajaiban itu yang dia dambakan selama beberapa tahun. Luoling, kebencian yang tak ada habisnya muncul dari matanya yang kusam. Jika aku mengetahuinya hari ini, aku seharusnya tidak mematuhi apa yang disebut perjanjian. Jika aku tahu aku akan mati, aku akan melakukan apa yang ingin kulakukan, apapun yang terjadi. Bahkan jika aku melakukan ini, Mei kematian akan lebih buruk, tapi terus kenapa? Aku selalu mendapatkan apa yang kuinginkan, tapi sekarang aku harus meninggalkan dunia ini dengan kebencian. Aku sangat membencinya, aku sangat membencinya. Melihat Wu Tianqi yang vitalitasnya berangsur-angsur menghilang, Chen Ye menghela nafas, mengatakan bahwa semuanya di sini akhirnya selesai. Tuan dari keluarga Kiyu dan Aula Pedanggila semuanya telah mati di sini. Orang-orang lainnya telah tersebar. Faktanya bukan lagi. Kamu akan sangat santai di masa depan. Chen Ye berjalan menuju Luo Ling, membuka keterampilan kultifasinya, dan kemudian keluar dari istana. Tuan, apakah Anda akan meninggalkan kota King Yang? Luo Ling mengikuti dari dekat dan bertanya dengan suara rendah. Chen Ye berhenti sejenak, berpikir sejenak, dan berkata meskipun dua kekuatan besar di kota King Yang telah tiada, keluarga Luo Anda tidak dapat dihidupkan kembali dalam waktu singkat. Dengan cara ini, saya akan terus tinggal, tiga hari, bantu aku membuat janji dengan para pemimpin berbagai kekuatan di kota. Tuan, terima kasih. Chen Ye tersenyum dan melambaikan tangannya, dan di udara, istana Kaisar Kuno berubah menjadi aliran cahaya dan menyapu tubuhnya seperti kilat. Setelah keduanya pergi, pintu rumah pedang gila segera terbuka lebar, dan semua orang melihat dengan mata kepala sendiri mayat-mayat berserakan di tanah megah ini. Tidak ada yang mengira bahwa seorang pemuda yang tampak berusia kurang dari 20 tahun dapat sendirian menghancurkan dua kekuatan terkuat di kota King Yang. Budidaya dan metode seperti itu membuat semua orang tidak dapat menahan diri. Justru karena inilah meskipun pemuda itu telah meninggalkan Aula Pedang Gila, tidak ada yang berani merampok semua yang ada di dalamnya, termasuk barang-barang yang telah diperoleh Aula Pedang Gila selama bertahun-tahun. Begitu pula dengan pihak keluarga Kiyu sama. Selama pemuda itu masih di kota King Yang, semua yang ada di keluarga Kiyu dan Aula Pisau Gila akan menjadi rampasannya. Siapa yang berani mencuri apapun dari bintang jahat kecil ini. Dan ketika banyak orang menyaksikan Luo Ling pergi bersama pemuda itu dan kemudian memasuki keluarga Luo yang bobrok, kekuatan besar dan kecil di kota King Yang memahami bahwa mulai sekarang, di kota King Yang, mungkin akan ada seseorang yang benar-benar bisa. Kekuatan yang mendominasi kota King Yang. Sebab, ada pemuda ini. Chen Ye tidak terlalu memperhatikan pemikiran dan spekulasi orang-orang di kota King Yang. Ini adalah awal dari pengalamannya yang sebenarnya, tidak lebih hanya untuk kota King Yang. Dia hanya seorang pejalan kaki. Sementara semua orang di kota masih dikejutkan oleh berita kehancuran keluarga Kiyu dan Aula Pisau Gila, pemuda yang sendirian menyebabkan hilangnya dua kekuatan besar meminjam tanah keluarga Luo dan ingin bergabung pasukan dalam tiga hari. Berita pertemuan dengan para pemimpin pasukan utama di kota King Yang segera menyebar ke seluruh kota King Yang. Meskipun semua orang tahu bahwa sangat penting bagi keluarga Luo untuk menyatukan kota King Yang, mereka tetap tidak menyangka hal itu akan terjadi begitu cepat. Pada saat ini, Chen Yee, setelah memasuki keluarga Luo, tidak berbicara terlalu banyak dengan Luo Ling dan mereka yang masih berpegang pada keluarga Luo. Setelah pertemuan santai, dia meminta Luo Ling untuk mengatur tempat terpencil. Setelah meninggalkan kota kekaisaran, saya mendapat terlalu banyak peluang, namun berbagai peluang inilah yang sangat luar biasa di mata orang awam, namun membuat Chen Yee merasakan tekanan yang luar biasa. Apakah itu penciptaan transformasi jiwa, pertemuan dengan naga api berkaki tiga, atau guru hantu belum lama ini, sepertinya tidak ada hubungan antara ketiganya, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, mereka tampaknya memiliki hubungan yang sama, satu sama lain. Adapun persamaannya, Chen Yee tidak bisa menjelaskan alasannya, tetapi bel peringatan berbunyi di dalam hatinya. Setelah dilahirkan kembali, dia mendapatkan pedang surgawi dan istana kaisar kuno. Memikul beban yang tak terbayangkan. Berdasarkan niat sebenarnya Chen Yee, dia hanya ingin semua orang di keluarga Chen aman dan sehat dan terhindar dari naik turunnya dinasti Tiongkok besar. Dia hanya ingin menemukan ibunya dan menyatukan kembali keluarga urusannya. Pedang surgawi dan istana kaisar kuno tidak dapat mengendalikan pikirannya, tetapi Chen Yee tahu bahwa ada empat kata yang membuat orang sangat tidak berdaya, yaitu, mereka tidak dapat menahan diri. Di ruangan kecil, sejumlah besar energi spiritual langit dan bumi melonjak, Chen Yee menyilangkan kakinya di dalamnya, dan teknik mental nirwana agung diaktifkan bernapas. Sekarang seratus pertempuran Jue telah dimasukkan dalam latihan, ada perbedaan besar dalam kekuatan tubuh dibandingkan dengan masa lalu. Bersama-sama, Chen Yee dapat berlatih Suanki lebih lancar dari sebelumnya. Tetapi budidaya Suanki dan budidaya fisik selalu merupakan dua konsep yang sangat berbeda. Oleh karena itu, ketika Anda berlatih Suanki, Anda tidak dapat melakukannya di seluruh tubuh Anda, setiap jengkal kulit Anda sedang menyerap energi spiritual langit dan bumi. Meskipun energi spiritual yang masuk ke dalam tubuh harus dimurnikan, setelah itu diserap ke dalam tubuh melalui latihan fisik, gunakan Suanki untuk menggunakan teknik budidaya Ki untuk menyempurnakannya, bukankah akan jauh lebih cepat? Namun jika dipikir-pikir dengan hati-hati, tidak mungkin untuk beralih di antara dua teknik yang berbeda dalam sekejap. Jika tidak, siapa yang tidak tahu bahwa berlatih dengan cara ini akan lebih cepat. Dalam latihan mantap Chen Ye, waktu berlalu dengan tenang, dan dalam sekejap mata, tiga hari semakin dekat. Keluarga Luo, yang hampir dilupakan oleh semua orang di kota Kingyang, baru saja muncul saat fajar. Banyak orang, baik bersama-sama atau sendirian, sudah bergegas menuju keluarga Luo. Keluarga Luo juga telah melakukan persiapan lebih awal. Rumah Bobrok telah dikembalikan ke tampilan aslinya. Aula yang luas telah dibersihkan tanpa noda. Dalam waktu kurang dari tiga hari, keluarga Luo sekali lagi berada dalam kekacauan. Baik anggota lama maupun baru dari keluarga Luo tahu mengapa keluarga Luo mendapatkan kembali statusnya. Oleh karena itu, betapapun semaraknya, suara berisik itu tidak pernah melintasi halaman dan mencapai halaman kecil mandiri di halaman belakang. Nona, para pemimpin semua kekuatan besar dan kecil di kota Kingyang sudah menunggu di lobi. Di depan halaman kecil, Luo Ling berdiri dengan tenang, matanya yang indah tidak pernah meninggalkan ruangan di halaman bahkan sesaat pun. Merindukan, melihat Luo Ling tidak menjawab, orang di belakangnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak lagi. Meskipun keluarga Luo sekarang benar-benar baru dan status serta kekuasaan mereka telah dipulihkan, kekuatan besar dan kecil di kota Kingyang bukanlah lampu hemat bahan bakar. Mengesampingkan mereka seperti ini adalah hal yang buruk untuk mengatakan bahwa keluarga Luo tidak memilikinya kekuatan belum. Alasan semuanya hanyalah dukungan dari orang-orang di ruang halaman kecil. Yang membuat kagum orang-orang itu bukanlah keluarga Luo itu sendiri. Setelah melihatnya beberapa saat, Luo Ling perlahan menarik kembali pandangannya dan mendesah pelantuan muda belum muncul. Saya benar-benar tidak memiliki kepercayaan pada hati saya. Pada titik ini, alis Luo Lingdai sedikit menegang, lalu rileks, dan dia berbisik Tuan Muda tidak muncul, saya khawatir dia ingin menenangkan pikiran saya. Selain itu, Tuan Muda tidak dapat tinggal di kota Kingyang selamanya, karena saya satu-satunya pewaris keluarga Luo yang harus bertanggung jawab atas revitalisasi keluarga Luo. Jangan khawatir, Tuan, jika Anda memberi keluarga Luo kesempatan untuk beregenerasi, maka Luo Ling tidak akan mengecewakan Anda, apalagi orang tuanya. Lin Bo, ayo pergi. Luo Ling melirik ke halaman kecil lagi, berbalik dan melangkah pergi. Saat dia berbalik, seluruh tubuhnya tampak benar-benar tumbuh pada saat seperti itu. Rasa takut dalam ekspresinya tidak lagi ada, tetapi dia ada menunggunya. Ketekunan yang belum pernah ada sebelumnya. Aula yang agak bising tiba-tiba menjadi sangat sunyi saat Luo Ling masuk, dan setiap pandangan sekarang menjadi sangat rumit. Orang di sini bukanlah orang yang memiliki hak untuk berbicara di kota Kingyang, tetapi di masa lalu, dia ditekan oleh keluarga Kiyu dan Aula Pedang Gila, dan tidak punya pilihan selain menyerah. Dengan budidaya Kiyu Zen dan Wu Kuang serta kekuatan kedua keluarga, mereka masih bisa diyakinkan, tetapi jika dipikir-pikir, kota Kingyang di masa depan akan menghormati gadis di depan mereka, bahkan jika ada pemuda yang mendukungnya, mereka di belakang mereka. Pinggang, hati setiap orang pasti akan merasa tidak puas. Sungguh, gadis ini masih terlalu muda. Di dalam ruangan, Chen Ye masih berlatih, namun aura langit dan bumi di sekelilingnya berangsur-angsur menghilang, yang menandakan bahwa tiga hari latihan akan segera berakhir. Saat energi spiritual terakhir dari langit dan bumi memasuki tubuh dan dimurnikan, tubuh Chen Ye juga bergerak sedikit, dan matanya akan terbuka. Pada saat ini, pikirannya tiba-tiba bergerak. Ada gelombang kuat di tubuhnya, mengalir keluar dari kedalaman dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika Chen Ye baru saja menemukannya, gelombang itu telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun, Chen Ye tidak panik karena hal ini. Fluktuasi ini sudah tidak asing lagi baginya sekarang, karena berasal dari Istana Kaisar Kuno, dan di bawah ombak, cahaya ungu melonjak. Saat berikutnya, pemandangan di sekitar Chen Ye bukan lagi ruangan keluarga Luo, tetapi tempat di mana Chen Ye berada. Ini seharusnya adalah Istana Kaisar Kuno. Akhirnya, kita memasuki Istana Kaisar Kuno lagi. Chen Ye menghela nafas tanpa sadar. Luka di Istana Kaisar Kuno ini jauh lebih serius daripada luka di Pedang Surgawi. Setelah mendapatkannya, ini hanya ketiga kalinya dia memasukinya sejauh ini. Tampaknya luka Gu Didian telah pulih, tetapi Chen Ye tahu bahwa itu bukan karena peningkatan besar dalam kultifasinya, tetapi karena energi dari guru hantu, yang membuat Gu Didian merasa jauh lebih baik kali ini. Pemandangannya persis sama, tidak berbeda dari apa yang kami lihat dua kali sebelumnya. Di depan dataran tak berujung, ada sebuah istana besar yang tak terlukiskan. Istana masih bobrok, tembok pecah di mana-mana dan kehancuran di mana-mana. Namun, Chen Ye dengan jelas merasakan nafas dari luar istana yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Istana Kaisar Kuno tiba-tiba menjadi hidup. Di masa lalu, di istana Kaisar Kuno, seseorang memang bisa merasakan kekuatan yang tak ada habisnya, seolah-olah itu adalah langit dan bumi. Di bawah selubung kekuatan ini, istana Kaisar Kuno memang menunjukkan vitalitas yang kuat. Namun, vitalitas tidak berarti vitalitas. Di masa lalu, istana Kaisar Kuno memberi Chen Ye perasaan bahwa yang pertama sepertinya sedang berjuang. Sekarang, kehidupan telah muncul. Sebagai master, Chen Ye paling tahu apa artinya ini. Selama masih memiliki vitalitas, berarti mulai saat ini istana Kaisar Kuno, seperti pedang surgawi, dapat menyerap energi dari langit dan bumi untuk memulihkan dirinya sendiri. Mungkin tidak akan terlalu cepat, tapi harapan masih ada. Jika dia melanjutkan, bahkan jika dia meninggalkan istana Kaisar Kuno di tanah tak bertuan tanpa bantuan Chen Ye, suatu hari, dia akan benar-benar pulih. Vitalitas perlahan menyebar. Lambat laun, area 10 meter di dekat istana diselimuti vitalitas. Tiba-tiba, di area dataran terpencil, tempat ini diselimuti vitalitas, terlihat dengan mata telanjang, rerumputan tipis tumbuh dari tanah mulai muncul perlahan, namun setelah beberapa saat, masyarakat merasakan kehijauan setelah musim semi kembali ke bumi. Melihat istana, suasana hati Chen Ye sedang baik. Dao Ling pernah berkata bahwa dia adalah senjata dari pemilik aslinya, dan istana Kaisar Kuno adalah rumahnya. Rumah seorang mantan guru tertinggi tidak diragukan lagi berisi barang-barang paling berharga di dunia. Meskipun Chen Ye memiliki pikiran yang luar biasa, dia juga menemukan banyak peluang selama periode waktu ini. Menghadapi istana Kaisar Kuno saat ini, dia tetap bersemangat. Cobalah dan lihat apakah kamu bisa memasuki istana Kaisar Kuno sekarang. Setelah bergumam pelan, Chen Ye melepaskan kecepatannya, secepat guntur, dan bergegas menuju istana besar yang sepertinya tidak jauh. Di dataran yang luas dan tak terbatas, sesosok tubuh melintas ke depan dengan cepat. Di depannya ada istana besar yang sangat besar. Tampaknya istananya tidak jauh. Namun, tidak peduli seberapa cepat Chen Ye, situasinya persis sama seperti sebelumnya, dan dia tidak akan pernah bisa mendekati istana. Namun, meski dia tidak bisa mendekat, Chen Ye juga menemukan bahwa jarak antara dia dan istana telah diperpendek tanpa terlihat. Apakah ini berarti selama Anda cukup cepat, Anda bisa menyentuh istana? Tentu saja, jika jarak ke istana saat ini ditetapkan di sini, maka Anda hanya dapat memiliki kesempatan untuk menyentuhnya setelah Anda meningkatkan kultivasi Anda di lain waktu dan memasuki istana Kaisar Kuno lagi. Tapi bagaimanapun juga, hari ini, saya harus mencobanya dan melihat apakah saya bisa menyentuhnya. Sosok yang terbang ke depan menambah kecepatannya beberapa saat kemudian. Sekarang, itu hampir merupakan kecepatan tercepat yang bisa dicapai Chen Ye. Melihat sekeliling, dia hanya bisa melihat bayangan yang lewat, dan seringkali orang sudah berada di sana, bayangan itu perlahan menghilang. Itu dilakukan dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga Chen Ye terkejut saat merasakannya. Dengan kekuatan dan kultivasinya saat ini, jika dia berada di dunia nyata, dia tidak akan bisa melakukannya secepat itu. Tampaknya dunia istana Kaisar Kuno masih memiliki beberapa kemampuan yang tidak diketahui. Dengan kecepatan kilat, Chen Ye sepertinya telah melintasi batas ruang. Dengan seluruh kekuatannya, apa yang didapatnya tidak mengecewakannya. Jarak antara dia dan istana tidak membeku, tetapi perlahan-lahan terentang, selama terus berlanjut, akan selalu ada momen di mana dia bisa mendekat bahkan memasuki istana Kaisar Kuno. Sesuatu yang baik terjadi, dan meskipun tubuhnya hampir mencapai batasnya, dia tetap berlari ke depan tanpa lelah. Melihat istana Kaisar Kuno semakin dekat dengannya, seiring berjalannya waktu, kecepatan Chen Ye secara bertahap melambat, dan dia telah mencapai batasnya. Tidak peduli kegigihan macam apa yang dia miliki di dalam hatinya, dia menjadi semakin tidak mampu melakukan apa yang dia inginkan di bawah beban kelelahan yang luar biasa. Peng, akhirnya, ketika dia hampir 10 meter dari istana, Chen Ye tidak tahan lagi. Dia berlutut dan terengah-engah. Dia melihat kebangunan besar tidak jauh di depannya, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Sangat tidak mau. Jaraknya hanya sedikit, hanya sedikit jaraknya. Jarak 10 meter yang biasanya hanya berlangsung beberapa detik, kini menjadi tak terjangkau. Tanah di depan kita seolah menjadi jurang yang tak bisa diatasi. Panggilan, setelah menarik nafas dalam-dalam, Chen Ye berkata dengan keras Oh tidak, ayo bertarung. Begitu dia selesai berbicara, energi dalam yang tidak bergerak di dantian di tubuhnya melonjak pada saat ini dan tersebar di antara anggota badan dan tulangnya. Segera, Chen Ye tiba-tiba berdiri, melihat ke istana, seolah-olah telapak kaki-kakinya yang berat menghantam tanah dengan keras. Ledakan, suara langka ini seperti batu besar yang jatuh ke tanah, dan kekuatan yang dihasilkannya membawa tubuh Chen Ye yang kelelahan dan melesat ke arah istana lagi. Meskipun kecepatannya tidak lambat, Chen Ye tahu bahwa istana tidak berhenti di depannya. Jika kecepatannya tidak secepat sebelumnya, sekitar 10 meter ini akan menjadi jurang yang nyata akan selalu ada di sana. Mereka bahkan tidak bisa mendekat. Oleh karena itu, ketika tubuhnya melonjak, ada juga energi yang bukan miliknya di dalam tubuhnya, yang muncul secara gila-gilaan dari kedalaman. Energi ini adalah energi dalam sumber naga. Dengan masuknya energi baru, tidak diragukan lagi mungkin untuk mendukung Chen Ye untuk sekali lagi menampilkan kecepatan melintasi ruang angkasa. Belum lagi energi ini perlu dimurnikan sebelum bisa digunakan dengan aman, jika digunakan secara langsung akan menimbulkan kerugian besar bagi tubuh. Setelah batas tersebut terlampaui, jika Anda segera berlatih, latihan Anda akan membuahkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha, karena saat ini, baik itu fungsi fisik atau hal lainnya, Anda berada dalam kondisi keinginan yang ekstrim untuk pulih. Namun, jika begitu banyak energi yang diisi sekaligus, jika tidak dimurnikan, kerusakannya akan sangat besar. Tetapi untuk lebih dekat ke istana, Chen Ye menjadi sedikit gila. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak bisa melakukannya kali ini, dia tidak akan tahu kapan dia bisa benar-benar melakukan kontak dengan istana. Istana Kaisar Kuno. Mungkin tidak perlu terlalu cemas, namun jika jaraknya hanya 10 meter dan tidak bisa dilintasi, kengganan di hatinya lambat laun akan menjadi ibel batiniah Chen Ye seiring berjalannya waktu. Akan ada banyak ketidakberdayaan dan kengganan di dunia ini. Perasaan tidak mampu melakukan sesuatu dengan benar di hadapan Anda, saya yakin banyak orang akan merasa tidak nyaman karenanya, dan itu akan menjadi duri di hati mereka. Ketika duri ini perlahan tumbuh semakin kuat, dampak buruknya akan lebih besar dibandingkan dampak buruk lainnya. Oleh karena itu, Chen Ye lebih suka memilih untuk menggunakan energi bawah tanah di sumber naga kali ini dengan gegabuh, dengan mengorbankan cedera fisik untuk menyentuh istana kali ini. Meminjam energi bawah tanah, kondisi fisik Chen Ye menjadi lebih buruk, tetapi pada saat yang sama, kecepatannya juga terstimulasi, sekali lagi mencapai efek bayangan, dan jarak 10 meter secara bertahap semakin dekat. Sedikit demi sedikit, akhirnya 10 menit kemudian, tangan Chen Ye dengan lembut menyentuh pintu besar istana. Sekarang, aku akhirnya bisa merasa nyaman. Dengan tangannya di pintu istana, Chen Ye tidak bisa menahan senyum pahit. Kelemahan tubuhnya, konsekuensi dari penggunaan energi bawah tanah secara paksa, sepenuhnya tercermin pada saat ini. Jika seseorang dapat melihat ke dalam tubuh Chen Ye, dia pasti akan menemukan bahwa meridian, daging, dan tulang semuanya terpelintir seperti berputar-putar. Bahkan di Dantian, tidak ada setetespun energi yang dalam pada saat ini. Kerusakan fisik tidak sulit untuk diatasi. Bagaimanapun, kekuatan tubuh yang dibawa oleh 100 pertempuran Jue sudah cukup untuk membuat Chen Ye pulih dengan cepat. Seperti yang kita ketahui bersama, tidak peduli berapa banyak yang dikonsumsi seorang pejuang, akan selalu ada bayangan energi misterius di Dantian. Oleh karena itu, ketika berlatih, energi spiritual langit dan bumi masuk, dan energi misterius mengalir keluar untuk memurnikan spiritual energi untuk memulihkan konsumsi. Sekarang tidak ada lagi energi yang dalam, bagaimana kita bisa berbicara tentang pemurnian. Sekarang Chen Ye seperti orang yang belum pernah mengenal seni bela diri. Jika dia ingin kembali ke alam mendalam dasar tingkat ke-7, dia harus memulai dari awal. Dan proses ini akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan untuk diselesaikan. Namun, dibandingkan dengan menghilangkan kengganan dan duri di hati saya, ini tidak penting. Setelah bernapas beberapa saat dan merasa sedikit lebih kuat, Chen Ye melihat dari dekat istana di matanya. Sekarang Chen Ye seperti semut kecil yang tidak bisa tetap kecil. Bahkan gerbang di depannya juga merupakan raksasa yang mengjulang tinggi ke langit. Gerbang istana terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Kelihatannya seperti besi tapi bukan besi, dan terlihat seperti emas tapi bukan emas nyaman. Pada saat yang sama, Chen Ye juga merasakan energi seperti air mengalir di gerbang istana. Itu sangat kuat. Chen Ye menghitung bahwa jika itu terjadi, kota seperti kota kekaisaran akan musnah. Hanya gerbangnya saja yang menakutkan, tapi bagaimana dengan tembok istana dan berbagai perabotan di dalam istana. Kedua sisi ditempatkan di pintu, Chen Ye berusaha keras untuk membuka pintu, tetapi dia tidak bisa mendorongnya. Mengangkat alisnya, Chen Ye tidak terus mendorong pintu, karena dia merasakan bahwa, apalagi kondisinya saat ini, bahkan di alam mendalam primer tingkat ketujuh, ketika dia berada di puncaknya, dia tidak dapat membuka pintu. Dengan kata lain, pemugaran istana kaisar kuno baru saja dimulai, dan kekuatannya masih jauh dari kemampuan untuk memasuki istana. Kali ini, kita hanya bisa berhenti di sini. Istana kaisar kuno, suruh aku keluar. Dulu, meninggalkan dunia di mana istana kaisar kuno berada dilakukan oleh pedang surgawi, tidak perlu repot. Pedang dari surga. Berdengung. Setelah Chen Ye selesai berbicara, ruangan itu sedikit bergetar. Cahaya ungu keluar dari gerbang istana dan menyelimuti Chen Ye, dan kemudian tubuh Chen Ye secara bertahap menjadi ilusi. Tepat ketika tubuh Chen Ye benar-benar ilusi dan dia hendak meninggalkan dunia istana kaisar kuno, tiba-tiba, seberkas cahaya lain muncul dari dalam istana dan memasuki tubuh pembuatnya secepat kilat menghilang. Namun hilangnya Chen Ye tidak menenangkan dunia istana kaisar kuno, malah muncul gelombang kuat, yang perlahan berkumpul di atas istana. Pemandangan berubah, dan ketika Chen Ye membuka matanya, dia menemukan dirinya berada di ruangan kecil tempat dia duduk bersila selama tiga hari. Merasakan berbagai kondisi di tubuhnya, Chen Ye tidak bisa menahan senyum pahit lagi. Sepertinya dia akan tinggal di kota Qingyang untuk waktu yang lama. Setelah mengamati pikiran saya beberapa saat, saya hendak berhenti dan bersiap untuk berlatih dan memulihkan diri, ketika tiba-tiba nafas energi terpancar dari dantian. Mata Chen Ye tiba-tiba menyusut. Nafas energi ini bukan milik energinya yang dalam, apalagi nafas pedang surgawi, atau nafas energi bawah tanah di sumber naga. Dengan kata lain, aura energi aneh sebenarnya muncul di dantiannya. Belum lagi dantian, meskipun energi aneh muncul di bagian tubuh manapun, itu adalah bencana bagi diri sendiri. Bedanya, bencana itu bisa besar atau kecil. Muncul di dantian, jika tidak hati-hati, kesengsaraan sebelum kelahiran kembali akan terulang kembali. Chen Ye bahkan tidak memikirkannya, dan bergegas masuk untuk merasakan aura energi. Pada saat yang sama, dia juga mencoba menghubungi aura energi untuk melihat apakah dia dapat mengeluarkannya dari dantiannya. Selama tidak ada di dantian, bencana akan bisa diminimalisir. Teknik pikiran Nirwana Agung berjalan perlahan, dan pikiran menyentuhnya dengan lembut. Segera, teknik itu dengan cepat dibungkus, dan di bawah kendali Chen Ye, dia mencoba menariknya keluar. Pada saat ini, nafas energi berada di ambang ledakan. Wajah Chen Ye tiba-tiba menjadi pucat. Tanpa penjelasan apapun, tekniknya segera mencapai puncaknya. Peng, tidak peduli seberapa cepat pikirannya, nafas energi akhirnya meledak di dantiannya, menyebabkan hati Chen Ye langsung jatuh ke jurang maut. Namun, Chen Ye tidak menyangka bahwa setelah nafas energi meledak, tidak hanya tidak menyebabkan kerusakan pada dantian, tetapi setelah diferensiasi, mereka masih terbungkus dalam pikiran dan berhasil dikeluarkan. Melihat ini, Chen Ye sangat gembira. Dia bahkan menemukan bahwa selama pengoperasian teknik ini, aura energi ini bergerak sangat cepat. Dibandingkan dengan aura langit dan bumi, bahkan tidak perlu dimurnikan, dan segera berubah menjadi energi yang sangat besar yang bisa digunakan sendiri. Ya, itu adalah Suanki. Berdasarkan kondisi fisik Chen Ye saat ini, dia tidak berbeda dengan seorang pejuang yang baru berkultivasi. Yang disebut kultivasi hanya ada di alam perolehan. Tetapi jika Anda tidak mencapai alam Suan, maka energi murni di dantian tidak bisa disebut Suanki. Sekarang, setelah nafas energi ini dimurnikan, ternyata menjadi energi dalam yang paling murni. Ini membuat Chen Ye semakin bahagia. Tidak ada seorang pun yang mau menghabiskan beberapa bulan untuk memulihkan budidaya mereka. Selama masih ada jejak energi yang dalam di dantian, pemulihan hanya akan memakan waktu beberapa hari. Perbedaannya sangat besar. Yang lebih mengejutkan Chen Ye adalah energi dalam yang diubah oleh nafas energi sangatlah agung. Dengan cara ini, tidak akan memakan waktu beberapa hari, tetapi paling lama beberapa jam, untuk mengembalikannya ke keadaan yang sama seperti sebelumnya, dan dia juga pulih dari energi misterius ini. Di udara, saya bisa merasakan bau angkasa. Chen Ye masih belum tahu apa itu bau luar angkasa. Dia hanya tahu bahwa itu pasti luar biasa. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain, jadi dia sudah mendapatkan kembali kekuatannya lebih awal. Dengan senyuman di wajahnya, Chen Ye segera mulai berlatih. Di aula keluarga Luo, di ujung meja, Luo Ling duduk dengan tenang. Di kiri dan kanan, ada banyak orang, dan tatapan mereka berubah dari yang awalnya rumit menjadi sekarang tidak baik. Mereka diundang ke rumah Luo, dan apa maksud orang yang mengundang mereka? Semua orang yang hadir tidak bodoh, jadi tentu saja mereka tahu betul orang yang mengundang mereka benar-benar membuat mereka iri dan takut. Mereka tidak punya pilihan selain datang dengan patuh. Tapi datang ke sini dengan patuh tidak berarti mereka harus menyetujui segalanya. Jika itu masalahnya, mereka akan menjadi lebih rendah dari orang lain. Ini adalah hal yang paling tak tertahankan bagi mereka. Apalagi ketika mereka mengetahui bahwa pemuda tersebut tidak muncul bersama mereka. Ketika mereka bertanya selama percakapan bahwa pemuda tersebut sepertinya tidak ingin terlibat, pikiran orang-orang ini langsung berubah. Mereka tidak bisa menindas keluarga Luo dan membiarkan mereka kembali ke lingkungan bobrok seperti yang mereka alami tiga hari yang lalu. Meskipun pemuda itu tidak ikut campur, dia pasti tidak akan mentolerir pemerkosaan keluarga Luo, tetapi tampaknya ada manfaat tertentu, mungkin. Beberapa terpisah darinya. Nona Luo, bagaimana pendapatmu? Banyak sekali dari kami yang menunggu jawabanmu. Seorang pria parubaya dengan penampilan kasar bertanya dengan suara mendengung dari kiri. Begitu perkataan orang ini keluar, orang lain yang hadir langsung mengemakan perkataannya, di alis dan mata mereka, tidak hanya ada kehangatan, tapi juga sedikit rasa dingin. Luo Ling tersenyum tipis, tidak lagi penakut seperti sebelumnya, dan dia berkata dengan lembut ketika keluarga Kiyu dan Aula Pedang Gila dihancurkan, kamu tidak melakukan upaya apapun, tetapi sekarang, apakah kamu ingin duduk santai dan menikmati hasilnya? Pendapatan yang diperoleh keluarga Kiyu dan Aula Pedang Gila selama bertahun-tahun masih tergeletak dengan tenang di kedua rumah tersebut. Keluarga Luo belum pergi untuk mengambilnya, dan kekuatan lain belum bergerak, jadi mereka tidak berani bergerak. Sekarang situasinya sedikit berbeda. Dalam hal ini, ada keuntungan dan wajar untuk mendapatkan bagian. Kita tidak bisa membiarkan semua keluarga Luo mendapatkannya kekuatan dalam waktu singkat. Pada saat itu, kekuatan yang ada akan semakin sedikit memiliki suara di kota Kingyang. Selama hati Luo Ling sedikit lebih kejam, mereka tidak akan lagi memiliki ruang untuk bertahan hidup di sini kecuali mereka setia keluarga Luo. Hasil ini tentu saja sulit untuk mereka terima, jadi mereka memanfaatkan dukungan terbesar Luo Ling untuk mendapatkan uang terlebih dahulu ketika mereka tidak lagi terlibat dalam masalah ini. Pria parubaya itu tertawa dan berkata, Nona Luo, Anda benar. Kami orang-orang memang tidak melakukan upaya apapun, begitu pula Anda. Sekarang, kami hanya mengambil sebagian saja, dan sisanya menjadi milik keluarga Luo Anda. Itu adalah wajah yang kami berikan kepada orang itu. Menghadapi, Luo Ling tersenyum setengah hati Tuhan, apakah Anda membutuhkan wajah Anda? Anda, wajah semua orang yang hadir memerah, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kata-kata ini tidak enak didengar, tapi itu juga kebenaran. Setelah hening beberapa saat, pria parubaya itu berkata dengan suara yang dalam Nona Luo, kita semua bekerja untuk mencari nafkah di kota Kingyang. Terus terang, pendapatan keluarga Kiyu dan balai pisau gila mungkin tidak ada, telah diambil dari kami sejak awal. Sekarang, tinggal mengembalikannya ke pemilik aslinya. Mendengar ini, Luo Ling Dai mengangkat alisnya dan berkata, jangan menggertak Luo Ling karena dia masih muda, jadi jangan mengucapkan kata-kata yang kekanak-kanakan seperti itu. Saya telah dengan jelas memberitahu Anda tujuan mengundang semua orang ke sini hari ini. Ada pun keluarga Kiyu, dan barang-barang dari Crazy Knife Hall. Luo Ling berkata dengan acu-ta'acu kedua keluarga itu dihancurkan oleh Tuhan Muda. Harus dikatakan bahwa barang-barang itu juga merupakan rampasan Tuhan Muda. Bahkan keluarga Luo saya tidak dapat menyentuhnya sesuka hati. Beraninya Anda menginginkannya begitu saja. Huh, Luo Ling, jangan bicara omong kosong. Setelah mengoceh lama, salah satu dari mereka tidak dapat menahannya lagi dan berteriak dengan dingin, bahkan jika Tuhan Muda itu ada di sini, kami mengatakan hal yang sama. Keluarga Kiyu dan Crazy Knife Hall akan tetap tinggal. Kita harus mendapat bagian dari sumber daya, jika itu tidak diberikan kepada kita. Bagaimana kabarmu? Alis Luo Ling tiba-tiba membeku, dan aura energi yang kuat keluar dari tubuhnya, membuat suasana di aula tiba-tiba tegang. Luo Ling berdiri perlahan, menyapu kerumunan dengan matanya yang indah, dan berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Kalian beri saya wajah, dan keluarga Luo secara alami akan memberi Anda wajah. Saya akan memberi tahu Tuhan Muda tentang hal-hal itu dan memberi mereka kepada Anda dengan tepat. Jika Anda ingin merampok harta rampasan Tuhan Muda, Anda menjadikan keluarga Luo kami musuh. Sebagai musuh keluarga Luomu, apakah keluarga Luomu berhak menjadi musuh kami? Aku tidak tahu. Ledakan, saat pria itu selesai berbicara, terjadi ledakan di langit, seolah-olah guntur turun tepat di sekelilingnya. Raungan itu menggetarkan telinga semua orang dan membuat mereka tuli seketika. Apa yang terjadi? Setelah pulih, semua orang berlarian keluar dan melihat ke atas. Yang mengejutkan, mereka melihat awan tebal berkumpul di langit di atas tempat keluarga Luo berada, seolah-olah sebelum badai datang. Namun setiap orang dapat dengan jelas merasakan bahwa ada awan di sana-sini, namun awan tersusun dari energi spiritual. Energi spiritual membentuk awan. Apa konsep ini? Berapa banyak energi spiritual yang dikandungnya? Mata semua orang tiba-tiba berkaca-kaca. Melihat awan energi spiritual besar yang sepertinya langsung menekan bagian atas kepala mereka, masing-masing kepala mereka terasa sedikit tidak memadai dalam karir seni bela diri mereka selama beberapa dekade. Mereka telah melihat hal semacam ini beberapa kali. Sekarang, tidak ada yang akan meragukan bahwa jika Anda bisa berlatih di awan energi spiritual itu, Anda akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Beberapa orang bahkan langsung duduk bersila untuk melihat apakah mereka dapat memperoleh manfaat darinya. Namun tidak peduli bagaimana orang-orang ini mengaktifkan keterampilan mereka, awan energi spiritual tetap tidak bergerak dan mereka tidak peduli untuk memperhatikan orang-orang ini. Sekitar satu menit berlalu, dan ketika mereka dikejutkan dengan kemunculan awan energi spiritual, awan energi spiritual tersebut tiba-tiba bergerak dan berputar dengan cepat, kemudian terlihat energi spiritual yang keluar darinya, seperti sambaran petir, jatuh ke arah seseorang di keluarga Luo. Itu, disitulah Tuan Muda berada. Mata indah Luo Ling dipenuhi cahaya. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka awalnya mengira pemuda itu tidak muncul terlepas dari urusan keluarga Luo, karena dia sudah pergi tidak bisa menggoyahkan mereka sama sekali. Jika dia masih di keluarga Luo, tidak mungkin dia tidak keluar. Di luar dugaan, yang disebut, tidak peduli, adalah karena pemuda tersebut masih terus berkultivasi. Dengan pergerakan yang begitu besar saat ini, terlihat jelas bahwa kultivasi pemuda tersebut akan mengalami perubahan yang tidak mereka sadari. Orang-orang muda asli sudah tidak terkalahkan di dalam hati mereka. Jika kultivasi mereka mencapai tingkat yang lebih tinggi, mereka akan semakin tidak sebanding. Memikirkan tindakan memaksa Luo Ling sebelumnya, semua orang yang hadir tiba-tiba berdiri dengan rambut di tubuh mereka. Mata mereka penuh dengan permohonan yang tak ada habisnya ketika mereka melihat ke arah Luo Ling. Luo Ling menutup mata terhadap tatapan ini. Dia menatap erat ke awan energi spiritual di langit dan halaman kecil tempat pancaran energi spiritual jatuh. Dibandingkan dengan apa yang dipikirkan orang lain, Luo Ling lebih khawatir. Dengan keributan yang begitu besar, terlihat jelas bahwa pelatihan ini memiliki manfaat yang besar bagi Chen Ye. Namun, jika ingin mendapatkannya, Anda harus berkorban. Semakin banyak yang Anda dapatkan, semakin banyak Anda membayar. Terlalu banyak kebisingan berarti Chen Ye akan mendapatkan banyak keuntungan, tetapi itu juga berarti apa yang harus dia tanggung juga sangat besar. Tuhan, hati-hati, energi spiritual, cahaya, dan listrik yang menderu-deru merobek pengekangan di ruang angkasa, menembus kehampaan dengan cara yang sangat kejam, dan jatuh ke dalam ruangan kecil. Ketika pancaran energi spiritual masuk, pandangan semua orang terhalang, dan bahkan indera mereka tidak dapat mendekat. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu perubahan seperti apa yang akan dialami pemuda di dalam itu. Namun kondisi pemuda tersebut jelas sangat baik. Setelah pancaran energi spiritual pertama masuk, tidak lama kemudian, pancaran energi spiritual kedua segera muncul dari awan energi spiritual. Terus menerus dan sangat cepat, hanya dalam waktu sekitar setengah jam, puluhan pancaran energi spiritual menyerbu ke dalam ruangan tempat pemuda itu berada. Dan dengan kecepatan seperti itu, lapisan awan aura menjadi lebih ilusi. Akhirnya pada titik tertentu, lapisan awan aura memancarkan sinar aura terakhir, dan kemudian perlahan menghilang di antara langit dan bumi. Pancaran energi spiritual terakhir mengalir ke dalam ruangan. Beberapa menit kemudian, nafas yang luar biasa keluar dengan deras dari dalam ruangan. Ada banyak master yang hadir. Kultifasi mereka tidak sebaik Kiyu Zen dan Wu Kuang. Di mata orang biasa, mereka tidak lemah. Oleh karena itu, kekuatan aura ini segera ditangkap oleh persepsi mereka. Cusuan tingkat ke-8 Tiba-tiba, wajah orang-orang yang mengetahui kultifasi sejati sang master nafas tiba-tiba menjadi sangat menarik. Mari kita tidak membicarakan kesenjangan antara kultifasi pemuda itu dan kultifasi Kiyu Zen dan Wu Kuang. Hal ini masih terlihat jelas hingga hari ini. Dia membasmi Kiyu Zen dan Wu Kuang, serta banyak master dari dua keluarga, dengan tingkat budidaya kurang dari Cusuan tingkat ke-8. Benda ajaib apa yang digunakan pemuda itu untuk melakukannya. Mereka tidak menyangka Chen Ye bisa melakukan hal yang begitu mengejutkan menurut mereka dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang-orang ini dapat yakin bahwa Chen Ye memiliki semacam objek ilahi, atau semacam kekuatan tirani yang bukan miliknya. Namun, meski memikirkan hal ini, belum ada seorang pun yang mendambakan barang-barang yang dimiliki Chen Ye. Entah itu benda suci atau kekuatan, selama dia bisa menggunakannya sesuai keinginannya, maka pemuda itu memiliki sesuatu yang membuat mereka takut kualifikasi. Terlebih lagi, mereka tidak lupa bahwa sebelum pemuda itu dan Luoling meninggalkan Crazy Knife Hall, mereka tidak dapat memasuki Crazy Swat Hall. Yang kalah dan yang lemah tidak mendapat simpati dan belas kasihan dari orang lain. Hal ini jelas ditunjukkan oleh Luoling. Sekarang, Luoling telah menerima bantuan dari orang-orang muda, dan dia merasa kagum dengan para penguasa kekuatan besar dan kecil di kota Qingyang. Selama orang-orang muda dengan tegas mendukung Luoling, bahkan jika Luoling tidak berdaya, dia akan tetap dihormati. Aura itu menyebar di kehampaan, dan pada saat tertentu, tiba-tiba berhenti. Segera, sesosok tubuh datang dari halaman kecil, seperti kilat, dan menemani sosok itu, sehingga aura yang dipancarkan seperti air pasang, mengalir turun ke dalam tubuh sosok ini. Menguasai, Luoling buru-buru menyapanya. Meskipun dia mengatakan bahwa dia akan memikul segalanya di keluarga Luol, tidak mungkin untuk segera melupakan masa lalu dan itu akan membutuhkan masa transisi. Oleh karena itu, ketika dia melihat Chen Ye, alisnya berkerut di antaranya, tanpa disadari, jejak kelemahan diam-diam akan muncul. Sepertinya saya sangat tidak tepat waktu. Melihat Luoling dan banyak orang, Chen Ye tersenyum ringan dan berkata, bagaimana diskusi dengan mereka. Chen Ye sedikit terkejut bahwa ada begitu banyak kekuatan di kota kecil Qingyang. Tuan muda, Bibi Luo, kami menyetujui semua permintaan yang dibuat oleh kepala keluarga Luo. Sebelum Luoling dapat mengatakan apapun, pria parubaya yang duduk di kursi kiri pertama di aula sebelumnya dikata kerumunan itu dengan tergesa-gesa. Oh, kamu setuju, kan? Chen Ye tersenyum penuh arti dan berkata, Nona Luo, saya tidak tahu syarat apa yang Anda usulkan kepada mereka. Setelah bertanya, Chen Ye melambaikan tangannya dan tidak membiarkan Luoling berbicara, tetapi melanjutkan saya mengundang semua orang ke sini hari ini. Tidak banyak liku-liku, saya hanya punya satu syarat. Di masa depan, keluarga Luo akan menggantikan keluarga Kiyu dan keluarga Kuang. Ini hanya toko pisau, apakah Anda punya pendapat? Luoling tertegun sejenak, dan semua orang yang hadir juga tercengang. Ini bukan yang dikatakan sebelumnya kepada mereka sekarang. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena pemuda di depan mereka jauh lebih unggul dari mereka dalam hal kekuatan dan kemampuan. Kami tidak keberatan. Faktanya, Tuan Muda dan Tuan Keluarga Luo menghancurkan keluarga Kiyu dan Aula Pedang Gila, jadi Anda secara alami dapat menggantikan mereka di kota Kingyang. Mendengar ini, Chen Ye tersenyum ringan dan berkata semua orang benar-benar memberi saya wajah. Saya pikir saya harus menghabiskan banyak waktu untuk berdebat, atau saya harus mengoperasi beberapa orang. Semua orang tidak bisa menahan gemetar di dalam hati mereka. Untungnya, itu berubah dengan cepat, dan untungnya pemuda itu membuat keributan besar tepat waktu. Jika tidak, jika mereka benar-benar memiliki konflik dengan keluarga Luo dan menyebabkan pertumpahan darah, maka, kota Kingyang mungkin memiliki bau darah yang kuat mengambang di angkasa lagi. Tapi tak seorang pun akan berpikir bahwa pemuda yang tampak ramah di depannya adalah dewa yang baik hati. Karena semua orang setuju, saya akan menyimpan ini dalam hati saya. Saya harap tidak ada yang melanggarnya. Jika tidak, saya tidak keberatan. Hanya keluarga Luo yang tersisa untuk membersihkan kota Kingyang. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang gemetar lagi. Mereka tahu bahwa perkataan pemuda itu bukan sekadar kata-kata. Pada saat itu, semua orang berkata serempak, jangan khawatir, Tuhan. Mulai sekarang, hanya keluarga Luo yang akan melakukannya, ikutilah. Jika terjadi sesuatu, dua hati, langit disambar petir. Bagus. Chen Ye tertawa, menoleh ke arah Luo Ling, dan berkata kumpulkan hasil dari keluarga Kiyu dan Aula Pisau Gila, pilah-pilah, dan pilah sebanyak mungkin bagian yang ada di kota Kingyang, satu untuk setiap keluarga. Ini adalah hadiah ucapan selamat yang kuberikan padamu. Selama kamu menjaga keluarga Luo dengan baik, kamu akan mendapatkan lebih banyak manfaat di masa depan. Terima kasih, Guru. Semua orang sangat gembira. Tidak hanya suara mereka menjadi lebih rapi, tetapi juga terdengar lebih lembut. Melihat hal tersebut, Chen Ye pun tersenyum penuh arti. Jika ingin mendapatkan ketulusan orang lain, kekuatan saja masih jauh dari cukup. Chen Ye sudah memahami hal ini sejak ia masih kecil, memberikan kebaikan dan kekuatan adalah cara yang tepat. Tuhan, apakah kamu tidak menginginkannya? Setelah semua orang pergi, Luo Ling bertanya, meskipun dia juga tahu bahwa dengan semua yang ditunjukkan Chen Ye, bagaimana dia bisa menyukai hal-hal di keluarga Kiyu dan Aula Pisau Gila. Chen Ye menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, bukankah lebih baik menggunakannya untuk memenangkan hati orang. Saya percaya bahwa dengan cara ini, bahkan jika mereka tidak tulus kepada keluarga Luo Anda, setidaknya mereka tidak akan menyebabkan terlalu banyak masalah di masa depan. Singkatnya, gadis Luo, jika keluarga Luo ingin bangkit kembali, itu tergantung pada kultifasi pribadimu dan bawahan setiamu. Saya tidak akan mengecewakan semua yang telah Anda berikan kepada saya, guru. Sepasang mata indah menatap Chen Ye. Lambat laun, kelemahan di mata itu mulai menghilang. Yang menunggunya adalah ketegasan saat menghadapi penguasa banyak kekuatan di kota Kingyang, dan pada saat yang sama, ada juga banyak kekuatan, kelembutan. Tanpa Chen Ye, hari ini, tidak akan ada harapan baru bagi keluarga Luo, dan tidak akan ada awal baru bagi Luoling. Tanpa Chen Ye, hari ini saya pasti harus berjuang sampai mati untuk mempertahankan kepolosan saya di depan Wu Tianqi, tapi kalau begitu, semua orang di keluarga Luo mungkin akan ditinggal sendirian. Luoling tidak takut mati, tapi dia takut keluarga Luo, tempat orang tuanya bekerja keras, akan hilang sama sekali dari dunia. Oleh karena itu, di banyak malam, dia bertanya pada dirinya sendiri, kapan hari perjanjian itu berakhir, haruskah dia tetap tidak bersalah atau mempertahankan keluarganya. Tidak pernah ada jawaban pasti untuk pertanyaan ini. Untungnya, di saat yang paling sulit dan tidak berdaya, Chen Ye muncul. Pemuda ini tampak tidak jauh lebih tua dari dirinya, tetapi bahunya yang tidak terlalu murah hati, dia menopang dirinya sendiri. Tidak masalah jika kamu mengecewakanku, tapi jangan mengecewakan dirimu sendiri. Chen Ye menatap Luoling dalam-dalam, secara otomatis mengabaikan kelembutan di mata Luoling, dan berkata, Aku ingin pergi, jaga dirimu baik-baik di masa depan. Apakah kamu pergi sekarang? Luoling bergumam pelan, matanya yang indah tidak pernah ingin meninggalkan sosok di depannya sejenak. Ketika dia melihat sosok di depannya bergerak dan hendak pergi dengan cepat, dia dengan cepat berkata, Tuan, Adakah yang bisa saya lakukan untuk Anda? Chen Ye tersenyum dan berkata, Jaga dirimu, itu saja. Apakah tidak ada yang bisa saya lakukan untuk Anda? Mata Luoling meredup sejenak. Dia juga tahu bahwa dengan kultivasi dan kemampuannya sendiri, sebenarnya tidak banyak yang bisa dia lakukan, tetapi bahkan hanya sedikit, sudah cukup untuk menghasilkan senyumnya. Karena dengan cara itu, akan ada hubungan antara mereka berdua. Dalam pikirannya, di waktu luangnya, ketika dia lelah berkeliaran, dia mungkin memikirkan seorang pria bernama Luoling di kota Qingyang sesuatu untuknya. Mata Chen Ye dengan lembut menjauh dari Luoling dan melihat kekejauhan. Itu seharusnya arah ibu kota kekaisaran, bukan? Nona Luol, apakah kamu benar-benar ingin melakukan sesuatu untukku? Setelah beberapa saat, Chen Ye bertanya dengan lembut, Tuan, Tolong beritahu saya, apapun itu, meskipun itu mengorbankan nyawa saya, saya akan melakukannya. Mata Luoling berbinar dan dia berkata dengan cepat, seolah-olah dia takut pihak lain akan menyesalinya setelahnya momen. Mendengar ini, Chen Ye tersenyum dan berkata ini sama menakutkannya seperti yang kamu katakan, tapi itu tidak akan terlalu mudah. Setelah jeda, suara Chen Ye menjadi lebih serius yang saya ingin Anda lakukan adalah mengambil kendali kota King yang sesegera mungkin. Jika memungkinkan, Jika memungkinkan, perluas kekuatan keluarga Luo sebanyak mungkin, dan kemudian perluas sepenuhnya, Timur. Timur, mata indah Luoling berkedip. Dia tidak mengerti apa yang dia katakan. Di sebelah timur pegunungan ada tanah yang sudah tidak ada lagi. Ada hutan yang berdekatan di arah itu untuk keperluan pertanian. Tidak masalah jika dia tidak mengerti. Selama itu perintah Chen Ye, dia tidak akan menolak sama sekali. Dia mengangguk dengan berat dan berkata, Jangan khawatir, Tuan, saya akan melakukannya dengan sepenuh hati. Tuan, apakah ada hal lain? Luoling masih merasa sedikit jijik di dalam hatinya. Apa yang diminta Chen Ye untuk dilakukannya? Untuk memperluas kekuatan keluarga Luo, terdengar seperti itu sepenuhnya untuk kebaikannya sendiri. Cukup, pegunungan mengarah ke timur, dan setelah melewati ngarai Ying Jian Chou, ada desa pegunungan kecil, dan kemudian pegunungan Bei Wang. Setelah mendaki pegunungan Bei Wang, yang Anda lihat adalah kota kekaisaran. Jika kekuatan keluarga Luo dapat melintasi pegunungan ini dan mencapai sudut gunung Bei Wang, pada saat itu, kekuatan keluarga Luo pasti sangat luar biasa, dan itu akan cukup untuk mempengaruhi keluarga kaya besar di kota kekaisaran. Anda harus tahu bahwa pegunungan ini sangat besar sehingga ada banyak sekali kesempatan untuk mendapatkan pengalaman. Siapapun yang memasuki pegunungan ini, selain orang-orang dari kota Qingyang, memiliki master lain yang datang dari tempat lain. Kemampuan keluarga Luo untuk mengendalikan pegunungan ini berarti keluarga Luo telah menjadi raja gunung. Kekuatan seperti itu tidak dapat dibandingkan dengan kota Qingyang. Tidak ada yang tahu hubungan antara keluarga Luo dan dirinya sendiri, sehingga keluarga Luo bisa menjadi senjata kejutan di tangannya. Jika setelah beberapa tahun, Chen Ye dan bahkan kekuatan keluarga Chen secara keseluruhan masih belum mampu bersaing dengan keluarga kerajaan keluarga, keberadaan keluarga Luo, keluarga Chen dapat maju atau mundur. Tentu saja, masih belum diketahui apakah Luo Ling bisa melakukannya, dan Chen Ye tidak akan menyaret keluarga Luo ke perairan yang bermasalah ini jika dia tidak sepenuhnya siap. Tampaknya merasakan keinginan di hati Chen Ye, Luo Ling berkata dengan serius tidak peduli betapa sulitnya masalah ini, mohon percaya bahwa guru Luo Ling pasti bisa melakukannya. Oke, tapi jangan bekerja terlalu keras. Yang terpenting adalah keselamatan dirimu sendiri. Nyatanya, sulit bagimu untuk mempercayakan tanggung jawab sebesar itu padamu. Chen Ye tersenyum, menepuk bahu Luo Ling siang, melompat, dan terbang ke kejauhan. Tuan muda, saya tidak akan menderita. Saya akan membiarkan Anda melihat bahwa ketika Anda kembali ke kota Qingyang suatu hari nanti, kekuatan keluarga Luo pasti dapat membantu Anda melakukan apa yang ingin Anda lakukan. Melihat bagian belakang yang buram di kejauhan, Luo Ling berbisik pelan. Setelah meninggalkan kota Qingyang, Chen Ye tidak pergi ke makam hantu lagi. Tempat itu telah menghilang. Dengan warisan besar dari guru hantu, dibutuhkan setidaknya beberapa tahun bagi Feng Shaniyang untuk keluar dari dunia lagi di kota kekaisaran. Hanya dengan begitu aku dapat melihat Feng Shaniyang lagi. Melanjutkan ke depan, setelah sekitar puluhan mil, garis pandang secara bertahap melebar, dan ada lebih banyak persimpangan jalan. Ada arus orang yang datang dan pergi tanpa henti di beberapa jalan resmi yang luas. Setelah sedikit mengidentifikasi arah, Chen Ye berjalan di sepanjang salah satu jalan resmi. Saya keluar untuk mengalaminya. Sebenarnya tidak ada tujuan tertentu. Saya hanya berjalan di jalan acak. Namun, dalam ingatan masa kecil saya, ketika saya masih muda, saya melakukan tur dengan kakek saya. Dalam tur itu, kami berangkat dari ibu kota kekaisaran dan mengambil jalan utama. Kami tidak melewati gunung Beiwang. Jalannya secara alami berbeda. Namun, Chen Ye masih samar-samar mengingat arahnya dapat mencapai tempat yang kami kunjungi ketika kami masih muda. Sebuah kota. Keluarga Chen bukanlah kekuatan dalam arti murni dunia, jadi segala sesuatu tidak boleh dilakukan sesuai dengan aturan dunia. Satu gerakan dapat mempengaruhi seluruh tubuh. Meskipun Chen Ye hanya menginginkan kedamaian dan kebebasan Chen keluarga, dia tidak mau mengikuti aturan dunia. Kekuasaan kekaisaran direbut dari tangan keluarga kerajaan saat ini. Namun, ketika saatnya tiba, selama Anda berselisih dengan keluarga kerajaan, meskipun Anda tidak memiliki niat itu, Anda tetap dianggap memiliki niat itu meski keberadaan keluarga Chen bergantung pada yang tertinggi otoritas orang tua, ada juga banyak orang di bawah. Tanpa kehadiran mereka, akan terlalu mudah bagi keluarga kerajaan untuk menyerang keluarga Chen. Tentu saja, ini adalah dunia di mana seni bela diri adalah yang terpenting. Selama budidaya Chen Ye mencapai tingkat yang menarik perhatian semua orang, bahkan jika keluarga kerajaan mengerahkan semua pasukan dinasti, tidak ada yang dapat mereka lakukan terhadap keluarga Chen. Namun, meski Chen Ye sangat sombong, dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa melakukannya hanya dalam beberapa tahun. Berdasarkan kekuatan yang saat ini ditunjukkan oleh keluarga kerajaan, melihat seluruh dinasti, jika bukan karena identitas keluarga kerajaan, kekuatan keluarga kerajaan tidak akan cukup untuk menjadi superior. Di kota Qingyang saja, Chen Ye melihat banyak master alam misterius pertama, dan ada juga beberapa prajurit di alam misterius tengah. Bagaimana mungkin hanya ada beberapa master yang lebih kuat di seluruh dinasti. Keluarga kerajaan bisa menguasai dunia, jelas tidak bergantung pada pasukan yang kuat. Di satu sisi, kali ini saya keluar untuk berlatih dan meningkatkan kultivasi saya sendiri. Saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk memenangkan hati keluarga Chen, atau lebih tepatnya, untuk menenangkan. Dengan otoritas tertinggi orang tua itu, sebenarnya tidak ada banyak kebudewa untuk memenangkan hati. Nama lelaki tua itu adalah Chen Zhong, dan dia setia kepada keluarga kerajaan dinasti Tiongkok besar. Semua orang dapat melihat ini dengan jelas. Jika dia benar-benar ingin melakukan sesuatu yang disebut pengkhianatan dan tidak etis, itu akan menjadi pilihan terakhir. Hati orang-orang egois, dan Chen Ye tidak terkecuali. Jika ada kesempatan, jika keluarga Chen dapat bertindak berdasarkan moral yang tinggi, Chen Ye tentu saja tidak akan keberatan. Berkendara, mengemudi. Di jalan resmi yang luas, selusin kuda membawa selusin orang kuat, berlari dengan cepat. Masing-masing dari mereka mengenakan baju besi, dan yang terakhir membawa bendera militer di punggungnya. Pergi, pergi. Tentu saja, ada orang yang datang dan pergi di jalan resmi, dan kuda-kuda tidak dapat mengalir tanpa hambatan. Oleh karena itu, petugas berkuda yang berbaris di depan melambaikan cambuknya dan mencambuk mereka yang tidak dapat menyingkir. Melihat adegan ini, Chen Ye hanya bisa sedikit mengernyit. Saat ini, dinasti Tiongkok besar hanya memiliki waktu beberapa dekade untuk menaklukkan dunia. Saat ini, para pejabat memerintah dinasti Ming. Pejabat di semua tingkatan cukup adil dan mengikuti kebijakan untuk tidak mengganggu dinasti Ming baru saja. Mungkin ada, tapi tidak akan pernah setepat ini. Setiap tempat punya sistem yang lengkap. Saat ini, masyarakat tidak sesulit mengadu ke pejabat. Oleh karena itu, sejauh yang diketahui Chen Ye, tidak pernah ada kasus pejabat menindas rakyat selama bertahun-tahun. Apa-apaan ini? Sekelompok orang bodoh. Kenapa kamu tidak segera keluar dari sini? Terlalu banyak orang yang datang dan pergi di jalan resmi, dan jalan ke depan sering kali terhalang. Petugas utama mengayunkan cambuk di tangannya, dan puluhan orang terluka di sepanjang jalan. Melihat adegan ini, Chen Ye mengerutkan kening lebih erat. Kamu, ketika petugas mengangkat kendali kudanya, kuku depan kudanya terangkat dan berdiri di tempatnya. Petugas itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutup gug-guk tua, apakah kamu mencari kematian. Ternyata dia orang tua, saya tidak tahu apakah dia sedang bingung atau apa, tapi dia langsung menabrak kudanya. Untungnya, petugas itu mengekang kudanya tepat waktu, jika tidak, itu akan menjadi tragedi. Begitu petugas itu selesai mengumpat, dia kembali mengayunkan cambuk di tangannya dengan keras. Mengingat usia lelaki tua itu, petugas itu mencambuknya dengan sekuat tenaga. Jika lelaki tua itu hanyalah lelaki tua biasa, maka cambuk ini tidak hanya akan membasmi lelaki tua itu, tetapi setidaknya membuatnya terbaring di tempat tidur untuk waktu yang lama. Alis Chen Yee membeku, dan tepat ketika dia hendak mengambil tindakan, dia melihat lelaki tua itu bergerak mengitari cambuk dengan sedikit gerakan langkahnya, dan kemudian dengan lembut menekan tangannya ke atas kuda itu seekor harimau, singa atau binatang buas lainnya, seperti menjadi gila, dia mendorong petugas itu dari punggungnya. Ternyata dia adalah seorang master. Chen Yee mundur selangkah. Ekspresi petugas yang digulingkan menjadi lebih husuk, dan dia jelas menyadari betapa luar biasanya lelaki tua itu. Namun, sepertinya karena jabatan resminya, atau karena dia memiliki urusan yang sangat penting, meskipun dia takut, dia tidak bertindak dengan cara yang mendominasi. Orang tua, saya sibuk dengan urusan militer. Sedikit penundaan dapat menyebabkan bencana. Meskipun kultivasi Anda tidak lemah, saya khawatir Anda tidak dapat menanggung akibatnya. Mendengar ini, lelaki tua itu tersenyum tipis dan berkata, urusan militer itu penting, tapi bukankah menurutmu terlalu berlebihan menunggu tindakanmu? Berlebihan. Petugas itu sepertinya telah mendengar kata-kata yang sangat lucu dan tiba-tiba tertawa saya bertindak berdasarkan perintah. Jika Anda mencoba menghalangi saya, Anda akan mati. Sekarang saya memiliki niat baik, saya hanya memberi Anda sedikit pelajaran. Apakah ini terlalu banyak? Suara lelaki tua itu tiba-tiba menjadi lebih dingin. Istana Kekaisaran memiliki keputusannya sendiri untuk tidak menindas rakyat. Anda telah melukai lusinan orang selama ini. Saya pikir Anda telah sepenuhnya melupakan semua hukum Kekaisaran. Daming Mansion tidak bisa memberitahumu. Aku akan pergi bersamamu. Haha, mendengar hal tersebut, petugas dan sersan di belakangnya tertawa semakin keras. Petugas itu berkata dengan arogan hukum dinasti. Pak tua, sepertinya saya perlu memberitahu Anda bahwa hukum dinasti tidak memiliki kendali atas saya, karena saya milik dari Raja Chen dari kota, Pangeran Tua. Pangeran Tua menyuruhku melakukan hal-hal luar biasa di saat darurat. Aku punya urusan militer. Belum lagi kamu, penguasa Istana Daminglah yang menghentikanku menanggungnya. Ketika kata-kata itu keluar, wajah semua orang di atas level resmi yang mendengarnya berubah drastis, terutama Chen Ye. Di dinasti Dahua, tidak ada yang tahu bahwa Raja Kota Chen Zhong mencintai rakyatnya seperti anak laki-laki. Dia sangat sopan kepada rakyat biasa dan tidak pernah menindas rakyat karena statusnya. Karena Raja Zen memberi contoh di hadapannya, semua bawahannya mengikutinya. Selama pasukan yang pernah dipimpin Raja Zen, mereka semua memiliki disiplin militer yang ketat dan tidak pernah melanggar aturan reputasi dalam otoritas dinasti Dahua. Chen Zhong mengikuti guru suci untuk merebut kerajaan dari dinasti sebelumnya. Dia memahami lebih baik dari siapapun bahwa jika hati rakyat tidak ada, meskipun dinasti itu kuat, pada akhirnya akan runtuh. Selama beberapa dekade, setelah Chen Zhong memperoleh posisi tinggi, tidak ada desas-desus di antara masyarakat bahwa Raja Zen dan rakyatnya melakukan apapun untuk menipu rakyat. Tanpa diduga, para sersan hari ini sebenarnya diperintahkan oleh Raja Kota. Ekspresi Chen Ye menjadi lebih serius. Petugas itu berkata, hal-hal luar biasa dilakukan pada waktu yang luar biasa. Apa momen luar biasa itu? Di telinga orang awam, itu mungkin hanya sebuah alasan, tapi siapapun yang memiliki sedikit akal sehat akan tahu bahwa orang tuanya lah yang memprovokasi keluarga kerajaan. Provokasi hanyalah provokasi. Bagaimanapun, tidak mungkin lagi hidup berdampingan secara damai dengan keluarga kekaisaran. Bahkan jika keluarga Chen bersedia menyerahkan segalanya, keluarga kekaisaran tidak akan mentolerir satupun anggota keluarga Chen yang meninggalkan ibu kota kekaisaran hidup-hidup. Namun Chen Ye dengan jelas memahami bahwa perilaku petugas itu bukan sekadar tindakan S.Asteriskual. Bawahan Raja Zen tidak akan pernah mendiskreditkan Raja Zen. Menindas rakyat begitu saja, dan bahkan mengklaim bahwa itu adalah perintah Raja, ini. Meskipun petugas itu tidak berbicara terlalu jelas, siapapun yang berotak akan dapat mendengar terlalu banyak darinya. Selama hal yang sama dilakukan lebih banyak, maka lambat laun, akan tersebar kabar bahwa Raja itu kejam. Begitu pernyataan seperti itu menyebar ke seluruh dinasti, orang tuaku benar-benar tidak akan bisa membela diri. Mungkin ini hanya petugas yang ingin menggunakan kekuasaannya untuk keluar dari krisis terdakwa, dan dia sengaja mengatakannya, Chen Ye juga berharap ini hanya kasus khusus, tidak semuanya. Sepertinya perjalanan ke Daming Mansion kali ini adalah perjalanan yang tepat. Terlepas dari apakah itu kasus individu atau ada rahasia lain, Chen Ye harus menyelidiki masalah ini dengan jelas. Jika ini kasus individu, itu akan cukup untuk membasmi petugas dan sersan ini. Melihat mata semua orang yang tercengang, petugas itu tertawa kenapa, kalian semua bodoh. He he, pangeran tua itu benar, orang bodoh adalah orang bodoh, dan kami harus lebih keras ketika berurusan dengan kalian orang bodoh, jika tidak, kami akan berbalik melawanmu. Setelah mengatakan itu, petugas itu menaiki kudanya dan berlari pergi. Setelah beberapa saat, orang-orang di kalangan pejabat secara bertahap mendapatkan kembali kesadaran dan kemampuan mereka untuk bergerak. Pada saat ini, kekecewaan muncul di mata semua orang, yang merupakan kekecewaan bagi raja. Bahkan mata lelaki tua itu terlihat sangat rumit saat ini. Mata Chen Ye menyipit, hanya satu hal yang bisa menghilangkan prestise lelaki tua itu sepenuhnya. Itu tidak mungkin. Bagaimanapun, setiap orang memiliki otak. Dengan prestise selama puluhan tahun, lelaki tua itu telah lama mengakar di hati orang-orang tidak dapat dengan mudah digoyahkan. Namun kekecewaan di mata banyak orang membuat Chen Ye tahu bahwa hal yang sama sepertinya telah terjadi lebih dari satu kali. Jika tidak, kekecewaan yang mendalam tidak akan langsung terlihat di mata orang-orang tersebut. Kultivasi orang tua itu tidak lemah, dan dia secara alami memiliki lebih banyak pengetahuan. Bahkan dia sedikit bingung sekarang, yang cukup untuk membuktikan bahwa pikiran Chen Ye telah diabaikan sepenuhnya. Rumah Daming Melihat jauh ke depan, mata Chen Ye menjadi dingin. Setelah berpikir sejenak, dia dengan cepat mendatangi semua orang dan bertanya semuanya, saya ingin tahu apakah Anda dapat memberi tahu saya apa yang terjadi. 180 Apollo Tipe